Injil Yohanes, Pasal 1 Pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Sejak semula, ia bersama Allah. Segalanya dijadikan melalui dia, dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa dia. Sabda itu sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Datanglah orang yang diutus Allah, Yohanes namanya. Ia datang mewartakan tentang terang itu, supaya semua orang percaya. Ia sendiri bukan terang itu, ia hanya mewartakannya. Terang sejati yang menerangi semua manusia, datang ke dunia. Sabda ada di dunia, dunia dijadikan melalui dia, Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menerima dia. Namun ada juga orang yang menerima dia, dan percaya kepadanya. Mereka diberinya hak menjadi anak Allah, Yang dilahirkan bukan dari manusia, Sebab hidup baru itu dari Allah asalnya. Sabda sudah menjadi manusia, Ia tinggal di antara kita, Dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapak. Melalui dia kita melihat Allah dan kasihnya kepada kita. Yohanes datang sebagai saksinya, Ia mewartakan, Inilah dia yang kukatakan, Dia akan datang lebih kemudian dari aku, Tetapi lebih besar dari aku, Sebab sebelum aku ada, Dia sudah ada. Ia penuh kasih, Tiada hentinya, Ia memberkati kita. Hukum Tuhan kita terima melalui Musa, Tetapi kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tak ada yang pernah melihat Allah, Selain anak tunggal Bapak, Yang sama dengan Bapak, Dan erat sekali kepadanya. Dialah yang menyatakan Bapak kepada kita. Para penguasa Yahudi di Yerusalem menyuruh imam-imam, Dan orang-orang Lewi pergi kepada Yohanes, Dan menanyakan kepadanya, Engkau ini siapa? Yohanes mengaku dengan terus terang, Saya bukan Raja Penyelamat. Kalau begitu engkau siapa? Tanya mereka. Apakah engkau Elia? Bukan, jawab Yohanes. Apakah engkau Sang Nabi? Tanya mereka lagi. Bukan, jawabnya. Kalau begitu katakanlah kepada kami, Siapa engkau ini? Kata mereka. Supaya kami dapat memberi jawaban kepada orang-orang yang menyuruh kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes menjawab, Sayalah dia yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Orang yang berseru di barang pasir, Ratakanlah jalan untuk Tuhan. Orang-orang yang diutus oleh orang farisi bertanya, Kalau engkau bukan Raja Penyelamat, Bukan Elia, Bukan juga Sang Nabi, Mengapa engkau membaptis? Yohanes menjawab, Saya membaptis dengan air, Tetapi di tengah-tengah kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Ia datang lebih kemudian dari saya. Tetapi untuk membuka tali sepatunya pun, Saya tidak layak. Semuanya itu terjadi di Betania, Sebelah timur sungai Yordan, Tempat Yohanes membaptis. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, Lihat, Itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang saya katakan akan datang kemudian dari saya, Tetapi lebih besar dari saya, Sebab sebelum saya lahir, Dia sudah ada. Sebelumnya, Saya tidak tahu siapa dia itu. Padahal saya datang membaptis dengan air, Supaya bangsa Israel mengenal dia. Yohanes juga memberi kesaksian ini. Saya melihat roh Allah turun seperti merpati dari langit, Lalu tinggal di atasnya. Waktu itu saya belum tahu siapa dia. Tetapi Allah yang menyuruh saya membaptis dengan air, Sudah berkata kepada saya, Bila engkau melihat roh Allah turun, Lalu tinggal di atas seseorang, Dialah yang akan membaptis dengan roh Allah. Saya sudah melihatnya sendiri, Kata Yohanes, Dan saya memberi kesaksian bahwa dialah anak Allah. Keesokan harinya, Yohanes ada di tempat itu lagi dengan dua pengikutnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, Ia berkata, Lihat, Itulah anak domba Allah. Kedua pengikut Yohanes mendengar kata-kata itu, Lalu pergi mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang, Dan melihat mereka sedang mengikuti dia. Ia bertanya, Kalian mencari apa? Jawab mereka, Rabi. Dimanakah Rabi tinggal? Kata Rabi, Artinya guru. Mari lihat sendiri, Kata Yesus. Mereka pergi dengan dia, Dan melihat di mana ia tinggal. Waktu itu pukul empat sore. Hari itu mereka tinggal bersama dia. Salah satu dari kedua orang yang telah mendengar apa yang dikatakan Yohanes, Dan kemudian pergi mengikuti Yesus, Adalah Andreas, Saudara Simon Petrus. Cepat-cepat Andreas mencari Simon, Saudaranya, Dan berkata kepadanya, Kami sudah bertemu dengan Mesias. Mesias sama dengan Kristus, Yaitu Raja Penyelamat. Andreas mengantar Simon kepada Yesus. Yesus menatap Simon, Lalu berkata, Engkau Simon, Anak Yona. Engkau akan disebut Kevas. Kevas sama dengan Petrus artinya gulung batu. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia berjumpa dengan Filipus dan berkata kepadanya, Mari ikut aku. Filipus berasal dari Bethsaida, Yaitu tempat tinggal Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami sudah menemukan orang yang disebut oleh Musa dalam buku hukum Allah, Dan yang diwartakan oleh nabi-nabi. Dia itu Yesus dari Nasaret, Anak Yusuf. Tetapi Nathanael menjawab, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Mari lihat sendiri, Jawab Filipus. Yesus melihat Nathanael datang, Lalu berkata tentang dia, Lihat, Itu orang Israel sejati. Tak ada kepalsuan padanya. Bagaimana Bapak mengenal saya? Tanya Nathanael kepada Yesus. Yesus menjawab, Sebelum Filipus memanggilmu, Aku sudah melihat engkau di bawah pohon arah itu. Bapak guru, Kata Nathanael, Bapak adalah anak Allah, Bapaklah Raja Bangsa Israel. Yesus berkata, Engkau percaya, Hanya karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon arah itu. Hal-hal yang jauh lebih besar dari itu akan kau lihat. Kata Yesus pula, Sungguh percayalah, Engkau akan melihat langit terbuka, Dan melekat-melekat Allah naik turun pada anak manusia. Pasal 2 Dua hari kemudian ada pesta kawin di kota Kana di Galilia, Dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dengan pengikut-pengikutnya diundang juga ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibunya berkata kepada Yesus, Mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, Ibu, Jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Lakukanlah saja apa yang dikatakannya kepadamu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk keperluan pembasuan menurut adat Yahudi. Tempayan itu masing-masing isinya kira-kira seratus liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Sekarang ambil sedikit air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta. Dan ia mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur. Ia tidak tahu dari mana anggur itu, Hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu saja yang tahu. Maka pemimpin pesta itu menegati pengantin laki-laki, Lalu berkata kepadanya, Biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu, Dan kalau para tamu sudah puas minum, Barulah anggur yang biasa. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus. Ia melakukan itu di Kana di Galilea. Dengan tanda itu ia menunjukkan keagungannya. Maka pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, Saudar-saudaranya, serta pengikut-pengikutnya. Mereka tinggal di sana beberapa hari lamanya. Ketika hari Raya Pasca Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Di rumah Tuhan di Yerusalem, Ia mendapati penjual-penjual sapi, Domba, dan burung merpati, Juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat sebuah cambuk dari tali, Lalu mengusir semua binatang itu. Baik domba maupun sapi, Dari dalam rumah Tuhan. Meja-meja para penukar uang dibaliknya, Sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Lalu ia berkata kepada penjual burung merpati, Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berdagang. Maka pengikut-pengikutnya teringat akan ayat Alkitab ini, Cintaku untuk rumahmu, Ya Allah, membakar hatiku. Para penguasa Yaudi menentang Yesus, Kata mereka, Coba membuat keajaiban sebagai tanda untuk kami bahwa engkau berhak bertindak seperti ini. Yesus menjawab, Runtuhkanlah rumah ini, Dan dalam tiga hari aku akan membangunnya kembali. Lalu mereka berkata, Empat puluh enam tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini. Dan engkau mau membangunnya kembali dalam tiga hari? Tetapi rumah Tuhan yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian, Sesudah Yesus dibangkitkan dari mati, Teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa hal itu pernah dikatakannya. Maka percayalah mereka kepada apa yang tertulis dalam Alkitab, Dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara Yesus berada di Yerusalem pada waktu perayaan pasca, Banyak orang percaya kepadanya karena keajaiban-keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya mereka, Sebab ia mengenal semua orang. Tidak perlu orang memberi keterangan kepadanya tentang siapapun, Sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Pasal 3 Ada seorang tokoh agama dari kalangan orang farisi yang bernama Nicodemus. Pada suatu malam ia datang kepada Yesus dan berkata, Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat, Kalau Allah tidak menyertai dia. Yesus menjawab, Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah, Kalau ia tidak dilahirkan kembali. Masakan orang dewasa dapat lahir kembali, Kata Nicodemus kepada Yesus. Mungkinkah ia masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjawab, Sungguh benar kataku ini. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari roh Allah, Orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, Tetapi secara rohani dilahirkan oleh roh Allah. Jangan heran kalau aku mengatakan, Kamu semua harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Kita mendengar bunyinya, Tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh Allah. Bagaimana itu dapat terjadi? Tanya Nicodemus. Yesus menjawab, Engkau guru di Israel, Masa kan engkau tidak tahu? Percayalah, Kami bicara hanya tentang apa yang kami ketahui, Dan kami memberi kesaksian hanya tentang apa yang sudah kami lihat. Tetapi kalian tidak mau menerima kesaksian kami. Kalian tidak percaya, Kalau aku menceritakan kepadamu mengenai hal-hal dari dunia ini. Bagaimana kalian dapat percaya, Kalau aku menceritakan kepadamu hal-hal mengenai surga? Tak seorang pun pernah naik ke surga, Selain dia yang turun ke dunia, Yaitu anak manusia. Sama seperti Musa menaikkan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun, Begitu juga anak manusia harus dinaikkan. Supaya semua orang yang percaya kepadanya mendapat hidup sejati dan kekal. Karena Allah begitu mengasih manusia di dunia ini, Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, Tetapi untuk menyelamatkannya. Orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, Karena ia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Ia dituntut berdasarkan hal ini, Terang itu sudah datang ke dunia, Tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang. Ia tidak mau datang kepada terang, Supaya perbuatannya yang jahat jangan kelihatan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, Datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya, Itu adalah menurut kehendak Allah. Setelah itu, Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke Yudia. Ia tinggal di sana beberapa waktu lamanya dengan mereka dan membaptis. Pada waktu itu, Yohanes belum masuk penjara. Ia membaptis di Ainon, tak jauh dari Salim. Sebab di sana ada banyak air. Orang-orang datang kepadanya, dan ia membaptis mereka. Beberapa pengikut Yohanes mulai bertengkar dengan orang Yahudi, Tentang peraturan pembersihan. Mereka pergi kepada Yohanes dan berkata, Pak Guru, apakah Bapak masih ingat orang yang bersama Bapak di seberang sungai Yordan itu? Yang Bapak tunjukkan pada kami dahulu. Ia sekarang membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes menjawab, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Kalian sendiri sudah mendengar saya berkata, Saya bukan Raja Penyelamat. Saya diutus mendahulu dia. Pengantin perempuan adalah kepunyaan pengantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki itu hanya berdiri, mendampingi, dan mendengarkan. Dan ia senang kalau mendengar suara pengantin laki-laki. Begitu juga dengan saya. Sekarang saya senang sekali. Dialah yang harus makin penting, dan saya makin kurang penting. Yang datang dari atas melebihi semuanya. Yang datang dari dunia tergolong orang dunia, dan berbicara tentang hal-hal dunia. Ia yang datang dari atas melebihi semuanya. Ia berbicara mengenai apa yang sudah dilihat dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun percaya pada kesaksianya. Orang yang percaya pada kesaksianya itu, mengakui bahwa Allah benar. Sebab orang yang diutus Allah menyampaikan kata-kata Allah. Karena roh Allah sudah diberikan kepadanya sepenuhnya. Bapak mengasihi anaknya, dan sudah menyerahkan segala kuasa kepadanya. Orang yang percaya kepada anak itu, akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tetapi orang yang tidak taat kepada anak itu, tidak mendapat hidup. Ia dihukum Allah untuk selama-lamanya. Pasal 4 Orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan pengikut-pengikutnya saja. Ketika Yesus tahu bahwa orang-orang farisi sudah mendengar tentang hal itu, Ia pergi dari Judea kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya itu, ia harus lewat Samaria. Maka sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Tidak jauh dari tanah yang dahulu diberikan Yaakub kepada Yusuf anaknya. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus lelah sekali karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur. Waktu itu kira-kira pukul dua belas siang. Dan pengikut-pengikut Yesus sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Kemudian seorang wanita Samaria datang menimba air. Yesus berkata kepadanya, Bu, boleh aku minta minum? Wanita Samaria itu menjawab, Tuhan orang Yahudi, Saya orang Samaria. Mengapa Tuhan minta minum dari saya? Sebab orang-orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang Samaria. Yesus menjawab, Sekiranya engkau tahu pemberian Allah dan siapa yang minta minum kepadamu, Pasti engkau sendiri yang minta minum kepadanya. Dan ia akan memberi kepadamu air hidup. Kata wanita itu, Tuhan tidak punya timba, Dan sumur ini dalam sekali. Dari mana Tuhan mendapat air hidup? Yaakob, Bapak leluhur kami, Memberi kami sumur ini. Ia sendiri mengambil air minumnya dari sini. Begitu pula anak-anaknya, Serta binatang ternaknya. Apakah Tuhan sangka Tuhan lebih besar dari Yaakob? Orang yang minum air ini akan haus lagi, kata Yesus. Tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan, Tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan itu, Akan menjadi mata air di dalam dirinya, Yang memancar keluar, Dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Kata wanita itu, Tuhan, Berilah saya air itu, Supaya saya tidak haus lagi, Dan tidak perlu kembali ke sini untuk mengambil air. Pergilah, Panggil suamimu, Lalu kembalilah ke sini, Kata Yesus. Saya tidak punya suami, Jawab wanita itu. Memang benar katamu, Kata Yesus. Sebab engkau sudah kawin lima kali, Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukan suamimu. Sekarang saya tahu, Tuhan seorang nabi, Kata wanita itu. Nenek moyang kami menyembah Allah di bukit ini, Tetapi bangsa Tuhan berkata bahwa hanya di Yerusalem saja, Tempatnya orang menyembah Allah. Percayalah, Kata Yesus kepadanya, Satu waktu orang akan menyembah Bapak, Bukan lagi di bukit ini, Dan bukan juga di Yerusalem. Kalian orang Samaria menyembah yang tidak kalian kenal. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah dia yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi, Tetapi waktunya akan datang. Malahan sudah datang, Bahwa dengan kuasa roh Allah, Orang-orang akan menyembah Bapak, Sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapak. Sebab Allah itu roh, Dan hanya dengan kuasa roh Allah, Orang-orang dapat menyembah Bapak, Sebagaimana ia ada. Wanita itu berkata kepada Yesus, Saya tahu Raja Penyelamat yang disebut Kristus akan datang. Kalau ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Akulah dia, Kata Yesus. Aku yang sekarang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus kembali, Mereka heran melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bertanya kepada wanita itu, Ibu perlu apa? Atau yang bertanya kepada Yesus, Mengapa Bapak berbicara dengan wanita itu? Maka wanita itu meninggalkan tempayanya di situ, Lalu lari ke kota, Dan berkata kepada orang-orang di sana, Mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah ia itu Raja Penyelamat? Maka orang-orang itu pun meninggalkan kota, Lalu pergi kepada Yesus. Sementara itu pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan. Bapak guru, Kata mereka, Silahkan makan. Tetapi Yesus menjawab, Ada makanan padaku yang tidak kalian tahu. Maka pengikut-pengikutnya mulai saling bertanya, Apakah ada orang membawa makanan untuk dia? Lalu Yesus berkata, Makananku adalah mengikuti kemauan dia yang mengutus aku, Dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kalian berkata, Empat bulan lagi musim panen. Tetapi aku berkata kepadamu, Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, Siap untuk dituai. Orang yang menuai sudah mulai menerima upahnya, Dan mengumpulkan hasil untuk hidup yang sejati dan kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai boleh bersenang bersama-sama. Peribahasa ini benar juga. Yang satu menanam, Yang lain menuai. Aku menyuruh kalian pergi menuai di ladang yang tidak kalian usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana, Dan kalian menerima keuntungan dari pekerjaan mereka. Banyak orang Samaria penduduk kota ini percaya kepada Yesus. Karena wanita itu berkata, Ia mengatakan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Maka ketika orang-orang Samaria itu bertemu dengan Yesus, Mereka minta dengan sangat supaya ia tinggal dengan mereka. Jadi Yesus tinggal di situ dua hari lamanya. Kemudian lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena apa yang diajarkannya sendiri kepada mereka. Mereka berkata kepada wanita itu, Kami percaya sekarang, Bukan lagi karena apa yang engkau katakan kepada kami, Tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia, Dan tahu bahwa ia memang penyelamat dunia. Sesudah dua hari tinggal di Sikar, Yesus pergi ke Galilia. Yesus sendiri telah berkata, Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tetapi waktu ia sampai di Galilia, Orang-orang di sana menyambutnya dengan senang hati. Sebab mereka ada di Yerusalem pada hari raya pascah, Dan sudah melihat semua yang dilakukan Yesus. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilia, Dimana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di kota itu ada seorang pegawai pemerintah, Anaknya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilia dari Judea, Ia pergi kepada Yesus dan minta Yesus datang ke Kapernaum, Untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yesus berkata kepada pegawai pemerintah itu, Kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, Kalian tidak percaya. Tuhan, jawab pegawai pemerintah itu, Cepatlah datang sebelum anak saya mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, Lalu ia pergi. Di tengah jalan, Pelayan-pelayannya datang kepadanya, Dan mengabarkan anak Tuhan sudah sembuh. Lalu ia bertanya kepada mereka, Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Mereka menjawab, Kemarin kira-kira pukul satu tengah hari, Demamnya hilang. Lalu ayah anak itu teringat bahwa pada saat itulah, Yesus berkata kepadanya, Anakmu sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Itulah keajaiban kedua, Yang dibuat Yesus di Galilia, Setelah ia datang dari Judea. Setelah itu, Ada perayaan Yaudi, Maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu domba, Ada sebuah kolam, Yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Bethesda. Di situ ada lima serambi. Di serambi-serambi itu, Banyak orang sakit berbaring. Ada yang buta, Ada yang timpang, Dan ada yang lumpuh. Mereka semua menunggu air, Di kolam itu bergoncang. Sebab ada kalanya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu, Dan menggoncangkan airnya. Dan orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu, Waktu air bergoncang, Akan sembuh dari penyakit apa saja yang dideritanya. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yesus melihat dia berbaring di sana, Dan tahu bahwa ia sudah lama sekali sakit. Maka Yesus bertanya kepadanya, Maukah engkau sembuh? Orang sakit itu menjawab, Bapak, Tidak ada orang di sini untuk memasukkan saya ke dalam kolam waktu airnya bergoncang. Dan sementara saya menuju ke kolam, Orang lain sudah masuk lebih dahulu. Maka Yesus berkata kepadanya, Bangunlah, Angkat tikarmu, Dan berjalanlah. Pada saat itu juga orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hal itu terjadi pada hari sabat. Karena itu para penguasa Yaudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, Engkau tidak boleh mengangkat tikarmu. Tetapi orang itu menjawab, Orang yang menyembuhkan saya tadi menyuruh saya mengangkat tikar saya dan berjalan. Siapakah dia yang menyuruh engkau mengangkat tikarmu dan berjalan? Tanya mereka. Tetapi orang yang sudah sembuh itu tidak tahu siapa orangnya. Sebab Yesus telah menghilang di antara orang banyak itu. Kemudian Yesus berjumpa dengan orang itu di dalam rumah Tuhan dan berkata kepadanya, Sekarang engkau sudah sembuh? Janganlah berdosa lagi. Supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk. Maka pergilah orang itu lalu memberitahukan kepada para penguasa Yaudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dan karena itu mereka mulai menyusahkan Yesus. Sebab ia menyembuhkan orang pada hari sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapaku terus bekerja sampai sekarang. Dan aku pun bekerja. Kata-kata itu membuat para penguasa Yaudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Mereka berbuat itu bukan hanya karena ia melanggar peraturan agama mengenai hari sabat. Tetapi juga karena ia berkata bahwa Allah itu Bapaknya. Berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menjawab orang-orang itu begini. Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat dilakukan Bapaknya. Sebab apa yang dilakukan oleh Bapak, itu juga yang dilakukan oleh anak. Sebab Bapak mengasih anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah Bapak akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran. Bapak itu membangkitkan orang mati dan memberikan mereka hidup sejati dan kekal. Begitu juga anak memberi hidup kekal kepada orang yang mau diberinya hidup. Bapak sendiri tidak menghakimi siapapun. Semua kekuasaan untuk menghakimi sudah diserahkan kepada anaknya. Bapak melakukan itu supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapak. Orang yang tidak menghormati anak, tidak juga menghormati Bapak yang mengutus anak. Sungguh benar kata-kataku ini. Orang yang memperhatikan kata-kataku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, mempunyai hidup sejati dan kekal. Ia tidak akan dihukum. Ia sudah lepas dari kematian dan mendapat kehidupan. Percayalah, akan datang waktunya, malah sudah sampai waktunya. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan orang yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapak sendiri sumber hidup. Ia menjadikan anaknya sumber hidup juga. Ia telah memberikan kepada anaknya hak untuk menghakimi. Sebab ia anak manusia. Jangan kalian heran mendengar hal ini. Sebab waktunya akan datang bahwa semua orang yang sudah mati mendengar suaranya. Lalu keluar dari kuburan. Orang yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup. Tetapi orang yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tak dapat berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan keputusanku adil. Sebab aku tidak mengikuti kemauan sendiri. Melainkan kemauan Bapak yang mengutus aku. Andai kata aku memberi kesaksian tentang diri sendiri. Kesaksian itu tak dapat dipercaya. Tetapi ada orang lain yang memberi kesaksian tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalian telah mengirim utusan kepada Yohanes. Dan ia telah memberi kesaksian yang benar tentang aku. Hal ini aku katakan. Bukan karena aku memerlukan kesaksian dari manusia. Tetapi supaya kalian diselamatkan. Yohanes itu seperti lampu yang menyala dan memancarkan cahaya. Untuk sementara waktu kalian senang menerima cahayanya itu. Tetapi kesaksianku lebih besar dari kesaksian Yohanes. Apa yang sekarang kulakukan ini. Yaitu pekerjaan yang ditugaskan Bapak kepadaku. Membuktikan bahwa Bapak telah mengutus aku. Dan Bapak yang mengutus aku juga memberi kesaksian tentang aku. Kalian belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Kata-katanya tidak tersimpan di dalam hatimu. Sebab kalian tidak percaya kepadaku yang diutusnya. Kalian mempelajari Alkitab sebab menyangka bahwa dengan cara itu kalian mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kalian tidak mau datang padaku untuk mendapat hidup kekal. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Aku kenal kalian. Aku tahu kalian tidak mengasih Allah dalam hatimu. Aku datang dengan kuasa Bapakku. Namun kalian tidak menerima aku. Tetapi kalau orang lain datang dengan kuasanya sendiri. Kalian mau menerima dia. Bagaimana kalian dapat percaya? Kalau kalian mencari pujian dari sesamamu. Dan tidak berusaha mencari pujian dari Allah yang esah. Jangan menyangka aku akan mempersalahkan kalian di hadapan Bapak. Justru yang akan mempersalahkan kalian adalah Musa. Dia yang kalian harapkan. Andai kata kalian percaya kepada Musa. Kalian akan percaya kepadaku. Sebab tentang akulah dia menulis. Tetapi kalau kalian tidak percaya kepada apa yang ditulis Musa. Bagaimana kalian dapat percaya kepada apa yang kukatakan? Pasal 6 Beberapa waktu kemudian Yesus pergi keseberang Danau Galilea. Yang disebut juga Danau Tiberias. Setibanya di sana, banyak orang mengikuti dia sebab mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dibuatnya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk di situ dengan pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu sudah dekat Hari Raya Pasca Yahudi. Waktu Yesus melihat sekelilingnya, ia melihat orang berduyun-duyun datang kepadanya. Maka ia berkata kepada Filipus. Dimana kita dapat membeli makanan supaya semua orang ini bisa makan? Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi ia berkata begitu sebab ia mau menguji Filipus. Filipus menjawab. Roti seharga 200 uang perak tidak akan cukup untuk orang-orang ini, sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja. Seorang pengikut Yesus yang lain yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, Di sini ada anak laki-laki dengan lima roti dan dua ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Surulah orang-orang itu duduk, kata Yesus. Di tempat itu ada banyak rumput, jadi orang-orang itu duduk di rumput, semuanya ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Kemudian Yesus mengambil roti itu, lalu mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu, ia membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Kemudian ia membagi-bagikan ikan itu, dan mereka makan sepuas-puasnya. Setelah semuanya makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Kumpulkanlah kelebihan makanan itu, jangan sampai ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan dua belas bakul penuh kelebihan makanan dari lima roti yang dimakan oleh orang banyak itu. Ketika orang banyak melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, mereka berkata, Sungguh, inilah Nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka mau datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Sebab itu, pergilah ia menyingkir ke daerah berbukit. Ketiga hari mulai malam, pengikut-pengikut Yesus turun ke danau. Lalu mereka naik perahu menyeberangi danau itu menuju Kapernaum. Hari sudah gelap, tetapi Yesus belum juga datang pada mereka. Sementara itu, danau mulai bergelora karena angin keras. Sesudah berlayar kira-kira lima atau enam kilometer, mereka melihat Yesus datang ke perahu dengan berjalan di atas air. Mereka takut sekali. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Jangan takut, ini aku. Lalu dengan senang hati mereka menerima dia ke dalam perahu, dan saat itu juga perahu mereka itu sampai di tempat tujuan. Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau. Menyadari bahwa tadinya hanya ada satu perahu di sana. Mereka tahu bahwa pengikut-pengikut Yesus sudah berangkat dengan perahu itu, sedangkan Yesus tidak ikut. Kemudian beberapa perahu dari kota Tiberias datang dan berlabuh di dekat tempat orang banyak itu makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur. Ketiga orang banyak itu melihat bahwa baik Yesus maupun pengikut-pengikutnya tak ada di situ. Mereka juga naik perahu-perahu itu dan pergi ke Kapernaum mencari Yesus. Ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus di seberang danau, mereka bertanya kepadanya, Bapak Guru, kapan Bapak sampai di sini? Yesus menjawab, Sungguh kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak bisa busuk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Makanan itu akan diberikan oleh anak manusia kepadamu, sebab ia sudah dilantik oleh Allah Bapak. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kami harus berbuat apa untuk melakukan genak Allah? Yesus menjawab, Inilah yang dinginkan Allah dari kalian. Percayalah kepada dia yang diutus Allah. Kalau begitu, kata mereka, Bukti apa yang dapat Bapak berikan supaya kami melihat dan percaya kepada Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan? Nenek moyang kami, Makan mana di Padanggurun? Seperti tertulis di dalam Alkitab, Ia memberi mereka makan roti dari surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Percayalah, bukan Musa, Melainkan Bapakulah yang memberi kepadamu, Roti yang sesungguhnya dari surga. Sebab roti yang diberi Allah adalah dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Bapak, kata mereka, Berilah kepada kami roti itu selalu. Akulah roti yang memberi hidup, Kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang padaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. Tetapi seperti sudah kukatakan padamu, Walaupun kalian sudah melihat aku, Kalian tidak percaya. Semua orang yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Sebab aku turun dari surga, Bukan untuk melakukan kemauan sendiri, Melainkan kemauan dia yang mengutus aku. Dan inilah kemauan dia yang mengutus aku, Supaya dari semua orang yang diberikan kepadaku, Tidak satu pun hilang. Tetapi supaya aku membangkitkan mereka pada hari kiamat. Memang inilah keinginan Bapakku, Supaya semua yang melihat anak dan percaya kepadanya mempunyai hidup sejati dan kekal, Dan aku hidupkan kembali pada hari kiamat. Orang-orang Yahudi mulai mengomel terhadap Yesus, Sebab ia berkata, Aku roti yang turun dari surga. Mereka berkata, Bukankah ini Yesus anak Yusuf? Kami kenal ibu bapaknya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Lalu Yesus berkata kepada mereka, Jangan mengomel. Tak seorang pun dapat datang padaku, Kalau Bapak yang mengutus aku, Tidak membawa dia kepadaku. Dan siapa yang datang, Akanku banggitkan pada hari kiamat. Di dalam buku Nabi-Nabi tertulis begini, Semua orang akan diajar oleh Allah. Jadi semua orang yang mendengar Bapak dan belajar dari dia, Datang kepadaku. Itu tidak berarti bahwa ada orang yang sudah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, Sudah melihat Bapak. Ketahuilah, Orang yang percaya, Mempunyai hidup sejati dan kekal. Akulah roti yang memberi hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun, Dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang makan roti itu, Tak akan mati. Akulah roti yang turun dari surga. Roti yang memberi hidup. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia adalah dagingku. Mendengar itu, Orang-orang Yahudi bertengkar satu sama lain. Bagaimana orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan, kata mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Percayalah, Kalau kalian tidak makan daging anak manusia, Dan minum darahnya, Kalian tidak akan benar-benar hidup. Orang yang makan dagingku dan minum darahku, Mempunyai hidup sejati dan kekal, Dan aku akan membangkitkannya pada hari kiamat. Sebab dagingku sungguh makanan, Dan darahku sungguh minuman. Orang yang makan dagingku dan minum darahku, Tetap bersatu dengan aku, Dan aku dengan dia. Bapak yang hidup itu, Mengutus aku dan aku pun hidup dari Bapak. Begitu juga orang yang makan dagingku, Akan hidup dari aku. Inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Karena setelah makan roti itu, Mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini, Akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan oleh Yesus ketika ia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Sesudah mendengar kata-kata Yesus itu, Banyak diantara pengikutnya berkata, Pengajaran ini terlalu berat, Siapa yang dapat menerimanya? Yesus sendiri tahu bahwa pengikut-pengikutnya mengomel tentang hal itu. Maka ia berkata, Apakah kalian tersinggung karena kata-kata itu? Bagaimana jadinya nanti kalau kalian melihat anak manusia naik kembali ke tempatnya yang semula? Yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Namun ada juga diantara kalian yang tidak percaya. Yesus sudah tahu dari mulanya siapa-siapa yang tidak mau percaya. Dan siapa yang akan mengkhianatinya. Lalu Yesus berkata lagi, Itulah sebabnya aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun dapat datang padaku kalau Bapak tidak memungkinkannya. Mulai saat itu banyak pengikutnya meninggalkan dia dan tidak mau mengikutinya lagi. Lalu Yesus bertanya kepada kedua belas pengikutnya, Apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Tuhan, kata Simon Petrus kepadanya, Kepada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi hidup sejati dan gekal. Kami sudah percaya dan yakin bahwa Tuhanlah utusan suci dari Allah. Yesus menjawab, Bukankah aku yang memilih kalian dua belas orang ini? Namun satu diantara kalian adalah roh jahat. Yang Yesus maksudkan ialah Judas anak Simon Iskariot. Sebab meskipun Judas seorang dari kedua belas pengikut Yesus, Ia akan mengkhianati Yesus. Pasal 7 Setelah itu Yesus pergi kemana-mana ke Galilea, Ia tidak mau ke daerah Judea sebab para penguasa Yaudi di sana bermaksud membunuh dia. Pada waktu itu sudah dekat hari raya Pondok Daun. Maka saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, Tinggalkanlah tempat ini dan pergilah ke Judea, Supaya pengikut-pengikutmu dapat melihat juga pekerjaanmu. Tak ada orang yang akan menyembunyikan apa yang ia lakukan, Kalau ia ingin menjadi terkenal. Kalau engkau melakukan hal-hal seperti itu, Seluruh dunia harus tahu. Sebab saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Belum waktunya buat aku, kata Yesus kepada mereka. Tetapi untuk kalian, setiap waktu bisa. Dunia ini tidak mungkin membenci kalian. Tetapi aku memang dibenci oleh dunia, Sebab aku selalu mengatakan pada dunia bahwa perbuatannya jahat. Pergilah kalian sendiri ke perayaan itu. Aku tidak pergi, Sebab belum waktunya buat aku. Begitulah kata Yesus kepada saudara-saudaranya, Dan ia pun tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, Diam-diam Yesus pergi sendirian tanpa diketahui orang. Selama perayaan itu, Para penguasa Yahudi mencari dia, Dan bertanya-tanya di mana dia. Banyak orang mulai berbisik-bisik mengenai dia. Ada yang berkata, Ia orang baik. Ada pula yang berkata, Tidak. Dia menyesatkan orang banyak. Tetapi tidak seorang pun berani berbicara terang-terangan tentang dia, Sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tengah-tengah perayaan, Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan, Lalu mulai mengajar. Para penguasa Yahudi heran sekali dan berkata, Bagaimana orang ini bisa tahu begitu banyak, Padahal ia tidak pernah sekolah. Yesus menjawab, Yang aku ajarkan ini bukan ajaranku, Tetapi ajaran dia yang mengutus aku. Orang yang mau menuruti kemuan Allah, Akan tahu apakah ajaranku datangnya dari Allah atau dari aku sendiri. Orang yang memberi ajarannya sendiri, Mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang mencari kehormatan bagi dia yang mengutusnya, Orang itu jujur. Tidak ada penipuan padanya. Bukankah Musa sudah memberikan perintah-perintah Allah kepadamu? Tetapi di antara kalian, Tak ada yang menuruti perintah-perintah itu. Mengapa kalian mau membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, Engkau gila. Siapa mau membunuh engkau? Yesus menjawab, Hanya satu pekerjaanku lakukan pada hari sabat, Dan kalian heran. Musa memberi kalian peraturan untuk bersunat. Walaupun sunat itu sebenarnya tidak berasal dari Musa. Tetapi dari bapak-bapak leluhur sebelum Musa. Karena itu, pada hari sabat pun kalian mau menyunat orang. Kalau kalian melakukan itu supaya jangan melanggar peraturan Musa tentang sunat. Mengapa kalian marah kepadaku? Karena menyembuhkan diri orang seluruhnya pada hari sabat. Jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan. Tetapi berdasarkan keadilan. Kemudian ada beberapa orang Yerusalem berkata, Bukankah ini orangnya yang sedang dicari-cari untuk dibunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa di depan umum. Dan tidak ada yang berkata apa-apa kepadanya. Apakah penguasa-penguasa kita mungkin sudah menyadari bahwa ia ini Raja Penyelamat? Tetapi kalau Raja Penyelamat itu datang, Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Padahal kita tahu dari mana asalnya orang ini. Kemudian, sedang Yesus mengajar di dalam rumah Tuhan, Ia berseru dengan suara yang keras. Jadi kalian tahu siapa aku ini? Dan dari mana asalku? Aku tidak datang atas kemauanku sendiri. Aku diutus oleh dia yang berhak mengutus aku. Dan ia dapat dipercaya. Tetapi kalian tidak mengenal dia. Aku mengenal dia, Karena aku berasal dari dia, Dan dialah yang mengutus aku. Pada saat itu mereka ingin menangkap Yesus, Tetapi tak ada yang berani memegang dia, Karena belum sampai waktunya. Banyak diantara orang-orang itu mulai percaya kepadanya dan berkata, Kalau Raja Penyelamat itu datang, Apakah ia dapat melakukan lebih banyak keajaiban daripada orang ini? Orang-orang farisi mendengar bagaimana orang banyak itu berbisik-bisik tentang Yesus. Karena itu bersama-sama dengan imam-imam kepala, Mereka menyuruh beberapa pengawal rumah Tuhan pergi menangkap Yesus. Yesus berkata kepada orang banyak di dalam rumah Tuhan, Hanya sebentar saja aku masih bersama kalian. Setelah itu aku akan kembali kepada yang mengutus aku. Kalian akan mencari aku, Tetapi tidak dapat menemukan aku. Sebab kalian tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Lalu para penguasa Yaudi berkata satu sama lain, Orang ini mau pergi kemana sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia mau pergi kepada orang-orang Yaudi yang tinggal di luar negeri, Di antara orang-orang Yunani, Dan mengajar orang Yunani? Apa maksudnya dengan berkata bahwa kita akan mencari dia tetapi tidak bisa menemukannya? Dan bahwa kita tidak dapat datang ke tempat di mana dia berada? Pada hari terakhir dari perayaan itu, Yaitu hari yang paling penting, Yesus berdiri di dalam rumah Tuhan lalu berseru, Orang yang haus hendaklah datang kepadaku untuk minum. Mengenai orang percaya kepadaku tertulis dalam Alkitab, Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yesus berbicara tentang roh Allah, Yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu roh Allah belum diberikan, Karena Yesus belum dimuliakan dengan kematiannya. Banyak orang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, Dan di antara mereka ada yang berkata, Orang ini pasti Nabi itu. Yang lain berkata, Inilah Raja Penyelamat. Tetapi ada juga yang berkata, Ah, masakan Raja Penyelamat datang dari Galilia. Dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat adalah keturunan Daud, Dan akan datang dari Bethlehem, Yaitu kampung halaman Daud. Akhirnya orang-orang mulai bertengkar mengenai Yesus. Ada yang mau menangkap dia, Tetapi tidak seorang pun memegangnya. Ketika pengawal-pengawal rumah Tuhan yang disuruh, Pergi menangkap Yesus datang kembali, Imam-imam kepala dan orang-orang parisi itu bertanya kepada mereka, Mengapa kalian tidak membawa dia kemari? Pengawal-pengawal itu menjawab, Wah, belum pernah ada orang berbicara seperti dia. Apakah kalian juga sudah disesatkan oleh dia? Kata orang-orang parisi itu. Adakah dari penguasa-penguasa kita, Atau orang parisi yang percaya kepadanya? Tetapi orang banyak ini, Mereka tidak mengenal hukum Musa, Dan bagaimanapun juga mereka sudah terkutuk. Salah seorang di antara orang-orang parisi itu adalah Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus. Nikodemus berkata kepada orang-orang parisi yang lain, Menurut hukum, Seorang tak boleh dihukum sebelum perkaranya didengar dan perbuatannya diperiksa. Apakah engkau juga dari Galilea? Jawab mereka, Periksa saja Alkitab, Engkau akan melihat bahwa tak ada nabi yang berasal dari Galilea. Setelah itu, Semua orang pulang ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Saitun. Keesokan harinya, Pagi-pagi ia pergi lagi ke rumah Tuhan. Dan banyak orang datang kepadanya. Yesus duduk, Lalu mulai mengajar mereka. Sementara itu, Guru-guru agama dan orang-orang parisi Membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan bersinah. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Bapak guru, Wanita ini kedapatan sedang berbuat cinah. Di dalam hukum Musa ada peraturan bahwa wanita semacam ini Harus dilempari dengan batu sampai mati. Sekarang bagaimana pendapat Bapak? Mereka bertanya begitu untuk menyebab dia, Supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus tunduk saja, Dan menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus mendesak, Ia mengangkat kepalanya, Dan berkata kepada mereka, Orang yang tidak punya dosa di antara kalian, Biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Sesudah itu Yesus tunduk kembali, Dan menulis lagi di tanah. Setelah mendengar Yesus berkata begitu, Pergilah mereka meninggalkan tempat itu, Satu demi satu mulai dari yang tertua. Akhirnya Yesus tinggal sendirian di situ dengan wanita yang masih berdiri di tempatnya. Lalu Yesus mengangkat kepalanya, Dan berkata kepada wanita itu, Dimana mereka semuanya? Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak pak, jawabnya. Baiklah, Kata Yesus, Aku juga tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah, Jangan berdosa lagi. Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, Katanya, Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku, Tak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi mempunyai terang kehidupan. Sekarang engkau memberi kesaksian tentang diri sendiri. Kata orang-orang farisi itu kepadanya, Kesaksianmu tidak benar. Yesus menjawab, Meskipun aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri. Kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalian tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalian menghakimi orang dengan cara manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi sekiranya aku menghakimi orang, Keputusanku itu adil. Sebab aku tidak sendirian. Bapak yang mengutusku ada bersama aku. Di dalam hukum Musa tertulis begini, Kesaksian yang benar adalah kesaksian dari dua orang. Yang memberi kesaksian tentang diriku ada dua aku dan Bapak yang mengutus aku. Bapakmu itu di mana? Kata mereka. Yesus menjawab, Kalian tidak mengenal aku maupun Bapakku. Andai kata kalian mengenal aku, Pasti kalian mengenal Bapakku juga. Semuanya itu dikatakan Yesus pada waktu ia sedang mengajar di rumah Tuhan, Dekat kotak-kotak uang persembahan. Tetapi tidak seorang pun yang menangkap dia, Sebab belum sampai waktunya. Yesus berkata lagi kepada mereka, Aku akan pergi dan kalian akan mencari aku. Tetapi kalian akan mati di dalam dosamu. Ketempat aku pergi, kalian tak dapat datang. Maka para penguasa Yaudi berkata, Barangkali ia mau bunuh diri. Sebab ia berkata, Ketempat aku pergi, kalian tidak dapat datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kalian datang dari bawah, Tetapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia, Aku bukan dari dunia. Itu sebabnya aku berkata kepadamu, Bahwa kalian akan mati di dalam dosa-dosamu. Dan memang kalian akan mati di dalam dosa-dosamu, Kalau tidak percaya bahwa akulah dia yang disebut, Aku ada. Engkau siapa sebenarnya? Tanya mereka. Yesus menjawab, Untuk apa bicara lagi dengan kalian? Masih banyak hal tentang kalian, Yang mau kukatakan dan hakimi. Tetapi dia yang mengutus aku dapat dipercaya. Dan aku memberitahukan pada dunia, Apa yang aku dengar dari dia. Mereka tidak mengerti, Bahwa ia sedang berbicara kepada mereka tentang Bapak. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, Nanti kalau kalian sudah meninggikan anak manusia, Kalian akan tahu bahwa akulah dia yang disebut, Aku ada. Dan kalian akan tahu, Bahwa tidak ada satupun yang kulakukan dari diriku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diajarkan Bapak kepadaku. Dan dia yang mengutus aku ada bersamaku. Ia tidak pernah membiarkan aku sendirian, Sebab aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu, Banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Yang sudah percaya kepadanya. Kalau kalian hidup menurut ajaranku, Kalian sungguh-sungguh pengikutku. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar. Dan oleh karena itu, Kalian akan dibebaskan. Kami ini keturunan Abraham, Kata mereka. Belum pernah kami menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata, Kalian akan dibebaskan? Sungguh benar kataku ini. Kata Yesus kepada mereka, Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan seorang hamba tidak mempunyai tempat, Yang tetap di dalam keluarga. Sedangkan anak untuk selama-lamanya, Mempunyai tempat dalam keluarga. Karena itulah, Kalau anak membebaskan kalian, Kalian sungguh-sungguh bebas. Memang aku tahu, Kalian ini keturunan Abraham. Namun kalian mau membunuh aku, Karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Apa yang kulihat pada Bapakku, Itulah yang kukatakan. Sedangkan kalian melakukan, Apa yang diajarkan Bapamu kepadamu. Mereka menjawab, Bapak kami ialah Abraham. Sekiranya kalian betul-betul anak Abraham, Kata Yesus, Pastilah kalian melakukan, Apa yang dilakukan oleh Abraham. Aku menyampaikan kepadamu, Kebenaran yang ku dengar dari Allah. Tetapi kalian mau membunuh aku. Abraham tidak berbuat seperti itu. Kalian melakukan, Apa yang dilakukan oleh Bapakmu sendiri. Jawab mereka, Kami bukan anak-anak haram. Bapak kami hanya satu, Yaitu Allah sendiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Sekiranya Allah itu Bapamu, Kalian akan mengasihi aku. Sebab aku datang dari Allah. Aku tidak datang dengan kemauan sendiri, Tetapi dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kalian tidak mengerti, Apa yang kukatakan. Sebab kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Iblislah Bapakmu. Dan kalian mau menuruti kemauan Bapakmu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak kebenaran. Sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta, Itu wajar. Karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asalnya segala dusta. Tetapi aku mengatakan kebenaran. Dan karena itulah kalian tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kalian dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Kalau aku mengatakan kebenaran, Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Orang yang berasal dari Allah, Mendengar perkataan Allah. Tetapi kalian bukan dari Allah. Itulah sebabnya kalian tidak mau mendengar. Orang-orang Yahudi itu menjawab Yesus, Bukankah benar kata kami bahwa engkau orang Samaria yang kemasukan setan? Yesus menjawab, Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati Bapakku. Tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada satu yang mengusahakan kehormatan untukku. Dan dialah yang menghakimi. Sungguh benar kataku ini. Orang yang menurut perkataanku, Selama-lamanya tidak akan mati. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata kepada Yesus, Sekarang kami tahu engkau ini betul-betul kemasukan setan. Abraham sendiri sudah mati. Begitu juga semua nabi. Tetapi engkau berkata, Orang yang menurut perkataanku, Selama-lamanya tidak akan mati. Kalau Abraham sendiri sudah mati, Dan nabi-nabi semuanya juga sudah mati. Engkau ini siapa? Masakan engkau lebih besar dari Bapak kami Abraham? Yesus menjawab, Sekiranya aku mencari kehormatan untuk diriku sendiri, Kehormatan itu tak ada artinya. Yang menghormati aku adalah Bapakku yang kalian anggap alah kalian. Padahal kalian tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenalnya. Sekiranya aku berkata bahwa aku tidak mengenal dia, Maka aku seorang pendusta. Sama seperti kalian. Aku mengenal dia dan mentaati perkataannya. Bapakmu Abraham senang sekali bahwa ia akan melihat hariku. Ia sudah melihatnya dan ia senang. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, Umurmu belum ada lima puluh tahun, Dan engkau sudah melihat Abraham? Yesus menjawab, Sungguh aku berkata kepadamu, Sebelum Abraham lahir, Aku sudah ada. Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melemparinya. Tetapi Yesus menyembunyikan diri, Lalu pergi meninggalkan rumah Tuhan. Pasal 9 Waktu Yesus berjalan, Ia melihat orang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada Yesus, Bapak Guru, Mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah karena ia sendiri berdosa, Atau karena ibu bapaknya berdosa? Yesus menjawab, Dia buta bukan karena dosanya sendiri, Atau dosa orang tuanya. Tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah, Bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Malam akan tiba, Dan seorang pun tak akan dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, Akulah terang dunia. Setelah berkata begitu, Yesus meludah ke tanah, Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Kemudian ia mengoleskannya pada mata orang itu. Lalu berkata kepadanya, Pergilah, Membersihkan mukamu di kolam siloam. Siloam berarti diutus. Maka orang itu pergi membersihkan mukanya. Waktu ia kembali, Ia sudah dapat melihat. Tetangga-tetangganya, Dan orang-orang yang sebelumnya, Melihat dia mengemis. Semuanya berkata, Bukankah dia ini orang yang biasanya duduk minta-minta? Ada yang berkata, Memang dia. Tetapi ada pula yang berkata, Bukan. Ia hanya mirip orang itu. Tetapi orang itu sendiri berkata, Sayalah dia. Bagaimana jadinya sampai engkau bisa melihat? Kata mereka kepadanya. Ia menjawab, Orang yang bernama Yesus itu membuat sedikit lumpur. Lalu mengoleskannya pada mata saya dan berkata, Pergilah, Membersihkan mukamu di kolam siloam. Lalu saya pergi. Dan ketika saya membersihkan muka saya, Saya bisa melihat. Dimana orang itu? Tanya mereka. Ia menjawab, Tidak tahu. Hari itu adalah hari sabat waktu Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, Untuk membuat orang buta itu bisa melihat. Maka orang yang tadinya buta itu dibawa kepada orang-orang farisi. Mereka juga bertanya kepadanya bagaimana ia dapat melihat. Ia menjawab, Dia menaruh lumpur di mata saya. Lalu saya membersihkannya dan saya bisa melihat. Beberapa di antara orang-orang farisi itu berkata, Tak mungkin orang yang melakukan ini berasal dari Allah, Sebab ia tidak mengindahkan hari sabat. Tetapi orang lain berkata, Mana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban-keajaiban seperti ini. Lalu timbulah pertentangan pendapat antara mereka. Maka orang-orang farisi itu bertanya lagi kepada orang itu, Apa pendapatmu tentang dia yang membuat engkau melihat? Dia nabi, jawab orang itu. Tetapi para pemimpin Yahudi itu tidak mau percaya bahwa orang itu memang buta sebelumnya, Dan sekarang dapat melihat. Karena itu mereka memanggil orang tuanya, Dan bertanya, Benarkah ini anakmu yang katamu lahir buta? Bagaimana ia bisa melihat sekarang? Ibu bapak orang itu menjawab, Memang ini anak kami, Dan ia memang buta sejak lahir. Tetapi bagaimana ia bisa melihat sekarang? Kami tidak tahu. Dan siapa yang membuat dia bisa melihat? Itu pun kami tidak tahu. Tanya saja kepadanya, Ia sudah dewasa? Ia dapat menjawab sendiri. Ibu bapak orang itu berkata begitu sebab mereka takut kepada para pemimpin Yahudi, Karena mereka itu sudah sepakat. Bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Raja Penyelamat, Tidak boleh lagi masuk rumah ibadat. Itu sebabnya ibu bapak orang itu berkata, Ia sudah dewasa, Tanya saja kepadanya. Lalu mereka memanggil lagi orang yang tadinya buta itu, Dan berkata kepadanya, Bersumpahlah bahwa engkau akan berkata yang benar. Kami tahu orang itu orang berdosa. Apakah dia berdosa atau tidak? Jawab orang itu, Saya tidak tahu. Tetapi satu hal saya tahu, Dahulu saya buta, Sekarang saya melihat. Lalu mereka berkata lagi kepadanya, Ia berbuat apa kepadamu? Bagaimana ia membuat engkau melihat? Orang itu menjawab, Sudah saya ceritakan kepadamu, Tetapi kalian tidak mau mendengarkan. Mengapa kalian mau mendengarkannya lagi? Barangkali kalian mau menjadi pengikut-pengikutnya juga. Lalu mereka memaki dia dan berkata, Engkau lah pengikutnya. Kami bukan. Kami pengikut Musa. Kami tahu bahwa Allah sudah berbicara kepada Musa. Tetapi tentang orang itu, Kami tidak tahu dari mana asalnya. Orang itu menjawab, Aneh sekali bahwa kalian tidak tahu dari mana asalnya. Sedangkan ia sudah membuat saya bisa melihat. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Melainkan orang yang menghormati Allah dan melakukan kehendaknya. Sejak permulaan dunia belum pernah terdengar ada orang membuat orang yang lahir buta bisa melihat. Kalau orang itu bukan dari Allah, Ia tak akan dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Apa? Engkau yang penuh dosa sejak lahir? Engkau mau mengajar kami? Maka sejak itu, Ia dilarang masuk ke rumah ibadat. Yesus mendengar bahwa mereka sudah mengucilkan orang itu dari rumah ibadat. Ia mencari orang itu lalu berkata kepadanya, Apakah engkau percaya kepada anak manusia? Orang itu menjawab, Siapa dia Tuhan? Tolong beritahukan supaya saya percaya kepadanya. Engkau sudah melihat dia, Jawab Yesus, Dialah yang sekarang ini sedang berbicara dengan engkau. Saya percaya Tuhan, Kata orang itu, Lalu sujud di hadapan Yesus. Yesus berkata, Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, Supaya orang yang buta dapat melihat, Dan orang yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang farisi yang ada di situ mendengar Yesus berkata begitu, Lalu mereka bertanya kepadanya, Maksudmu kami ini buta juga? Yesus menjawab, Sekiranya kalian buta, Kalian tidak berdosa. Tetapi sebab kalian berkata, Kami melihat, Itu berarti kalian masih berdosa. Pasal 10 Sungguh benar kataku ini, Orang yang masuk ke dalam kandang domba lewat pagar, Dan tidak melalui pintu, Tetapi memanjat lewat jalan lain, Orang itu pencuri dan perampok. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, Dialah gembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuk dia, Dan domba-domba mengikuti suaranya pada waktu ia memanggil mereka dengan namanya masing-masing, Dan menuntun mereka keluar. Setelah domba-domba itu dibawa keluar, Gembala itu berjalan di depan, Dan domba-domba itu mengikuti dia, Sebab mereka mengenal suaranya. Mereka tidak akan mau mengikuti orang lain, Malah akan lari dari orang itu, Sebab tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpaman itu, Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata sekali lagi, Sungguh benar kataku ini, Akulah pintu untuk domba. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, Tetapi domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, Siapa masuk melalui aku akan selamat. Ia keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, Untuk membunuh, Dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, Hidup berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Orang upahan yang bukan gembala, Dan bukan juga pemilik domba-domba itu, Akan lari meninggalkan domba-domba, Kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam, Dan dicerai beraikan serigala. Orang upahan itu lari, Sebab ia bekerja untuk upah. Ia tidak mempedulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Sama seperti Bapak mengenal aku, Dan aku mengenal Bapak. Begitu juga aku mengenal domba-dombaku, Dan mereka pun mengenal aku. Aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba-domba lain yang juga milikku, Tetapi tidak tergolong dalam kawanan domba ini. Mereka juga harusku bawa, Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka semuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasih aku, Sebab aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkannya atas kemauan sendiri. Aku berkuasa untuk menyerahkannya, Dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapakku. Karena Yesus berkata begitu, Orang-orang Yaudi mulai bertengkar. Banyak yang berkata, Ia kemasukan setan, Ia gila, Untuk apa kalian dengarkan dia? Tetapi ada juga yang berkata, Orang yang kemasukan setan tidak berbicara begitu. Dapatkah setan membuat orang buta bisa melihat? Di Yerusalem, Orang-orang sedang merayakan hari raya persemian rumah Tuhan. Pada waktu itu, Musim dingin. Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo di rumah Tuhan. Ketiga orang-orang Yaudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka berkata, Sampai kapan engkau mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah terus terang, Kalau engkau sungguh-sungguh raja penyelamat. Yesus menjawab, Sudah kukatakan kepadamu, Tetapi kalian tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan atas nama Bapakku, Memberi bukti tentang aku. Kalian tidak percaya, Sebab kalian tidak tergolong domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku kenal mereka, Dan mereka mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan gekal. Dan untuk selamanya mereka tak akan binasa. Tak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang sudah memberikan mereka kepadaku, Melebihi segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu orang-orang Yaudi mengambil lagi batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Kalian sudah melihat aku melakukan banyak pekerjaan baik, Yang ditugaskan Bapak kepadaku. Dari semua pekerjaan itu, Manakah yang menyebabkan kalian mau melempari aku? Orang-orang Yaudi itu menjawab, Bukan karena pekerjaan-pekerjaanmu yang baik itu kami mau melempari engkau dengan batu. Tetapi karena engkau menghujat Allah. Engkau seorang manusia, Mau menjadikan dirimu Allah. Lalu Yesus menjawab, Bukankah di dalam buku hukummu tertulis? Allah berkata, Kalian adalah ilah? Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab berlaku untuk selamanya. Jadi kalau Allah memberi sebutan ilah kepada orang-orang yang menerima perkataannya, Mengapa kalian mengatakan aku menghujat Allah? Karena berkata aku anak Allah. Padahal aku dipilih oleh Bapak dan diutus ke dunia. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapak, Jangan percaya kepadaku. Tetapi karena aku melakukannya, Percayalah akan apa yang kulakukan itu. Meskipun kalian tidak mau percaya kepadaku. Dengan demikian kalian tahu dan mengerti bahwa Bapak tetap bersatu dengan aku, Dan aku tetap bersatu dengan Bapak. Mereka berusaha lagi menangkap Yesus, Tetapi ia lolos dari mereka. Yesus kembali ke seberang sungai Jordan, Di tempat Yohanes dahulu membaptis. Lalu tinggal di sana. Banyak orang datang kepadanya. Mereka berkata, Yohanes tidak melakukan keajaiban-keajaiban. Tetapi semua yang dikatakannya tentang orang ini benar. Lalu banyak orang di sana percaya kepada Yesus. Dikatakan Pasal 11 Seorang yang bernama Lazarus tinggal di Bethania bersama-sama dengan saudaranya Maria dan Marta. Maria ialah wanita yang menuang minyak wangi ke kaki Tuhan, Dan menyekanya dengan rambutnya. Suatu ketiga Lazarus jatuh sakit. Kedua saudaranya mengabarkan kepada Yesus, Tuhan, saudara kami yang Tuhan kasih itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, Penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagumkan. Dan supaya karenanya, Anak Allah juga diagumkan. Yesus mengasih Marta, Maria dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal di tempatnya dua hari lagi. Sesudah itu baru ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, Mari kita kembali ke Judea. Mereka menjawab, Bapak Guru, Baru saja orang-orang Yahudi mau melempari Bapak dengan batu, Dan sekarang Bapak mau kembali lagi ke sana. Bukankah siang hari lamanya dua belas jam? Kata Yesus, Orang yang berjalan di waktu siang tidak tersandung, Sebab ia melihat terang dunia ini. Tetapi orang yang berjalan di waktu malam tersandung, Sebab tidak ada terang padanya. Begitulah kata Yesus. Kemudian ia berkata lagi, Sahabat kita Lazarus sudah tidur, Tetapi aku akan pergi membangunkan dia. Pengikut-pengikut Yesus berkata, Tuhan, Kalau Lazarus tidur, Nanti ia akan sembuh. Maksud Yesus ialah bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi mereka menyangka, Maksud Yesus adalah bahwa Lazarus tidur biasa. Karena itu Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi aku senang juga, Aku tidak ada di sana. Sebab lebih baik untuk kalian, Supaya kalian dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada Lazarus. Thomas yang disebut si kembar, Berkata kepada teman-temannya pengikut-pengikut Yesus. Mari kita ikut, Biar kita mati bersama dia. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Lazarus sudah empat hari lamanya dikubur. Betania dekat Yerusalem, Kira-kira tiga kilometer jauhnya. Banyak orang Yaudi telah datang mengunjungi Martha dan Maria, Untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar Yesus datang, Ia keluar untuk menyambut Yesus. Sedangkan Maria tinggal di rumah. Kata Martha kepada Yesus, Tuhan, Sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, Pasti saudara saya tidak meninggal. Namun begitu saya tahu, Bahwa sekarang ini juga Allah akan memberi apa saja yang Tuhan minta kepadanya. Saudaramu akan hidup kembali, Kata Yesus kepada Martha. Martha menjawab, Saya tahu Lazarus akan hidup kembali, Bila orang mati dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati, Kata Yesus kepada Martha. Orang yang percaya kepada aku akan hidup, Walaupun ia sudah mati. Dan orang hidup yang percaya kepada aku, Selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu? Tuhan, Jawab Martha, Saya percaya Tuhan anak Allah, Raja penyelamat yang akan datang ke dunia ini. Setelah Martha berkata begitu, Ia pergi memanggil Maria saudaranya dan berbisik kepadanya, Bapak guru ada di sini. Ia menanyakan engkau. Mendengar itu Maria cepat-cepat bangun, Lalu pergi menemui Yesus. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa. Ia masih di tempat Martha menjumpainya. Orang-orang Yahudi yang sedang menghibur Maria di rumah, Melihat Maria bangun dan cepat-cepat keluar, Jadi mereka pergi mengikuti dia. Sebab mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk menangis. Waktu Maria sampai di tempat Yesus dan melihat dia, Berlututlah Maria di depannya dan berkata, Tuhan, Sekiranya Tuhan ada di sini, Waktu itu, Pasti saudara saya tidak meninggal. Ketika Yesus melihat Maria menangis, Dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis, Hatinya sedih dan ia tampak terharu sekali. Maka bertanyalah ia kepada mereka, Dimana kalian menguburkan dia? Mari lihat Tuhan, Jawab mereka. Lalu Yesus menangis, Maka orang-orang Yahudi itu berkata, Lihat, Bukan main kasihnya kepada Lazarus. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Ia membuat orang buta melihat, Mengapa ia tidak bisa mencegah supaya Lazarus jangan mati. Yesus sangat terharu lagi. Lalu pergi ke kuburan. Kuburan itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu, Kata Yesus. Marta, Saudara orang yang meninggal itu menjawab, Tetapi Tuhan, Ia sudah empat hari dikubur. Tentu sudah berbau busuk. Yesus berkata kepada Marta, Bukankah sudah kukatakan padamu? Kalau engkau percaya, Engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Maka mereka menyingkirkan batu itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, Terima kasih Bapak, Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, Tetapi aku mengatakan ini, Untuk orang-orang yang ada di sini. Supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Sesudah berkata begitu, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus keluar. Maka keluarlah orang yang sudah mati itu. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan, Dan mukanya tertutup dengan kain penutup muka. Lepaskan kain kafannya, Supaya ia bebas berjalan, Kata Yesus kepada orang-orang di situ. Banyak dari orang-orang Yahudi, Yang datang mengunjungi Maria, Percaya kepada Yesus waktu mereka melihat kejadian itu. Tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang Farisi, Dan melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Karena itu, Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mengadakan rapat dengan mahkamah agama. Mereka berkata, Kita harus berbuat apa? Orang ini membuat banyak keajaiban. Kalau kita membiarkan dia terus begini, Semua orang akan percaya kepadanya. Dan akhirnya penguasa rumah akan datang, Dan menghancurkan rumah Tuhan dan seluruh bangsa kita. Seorang dari mereka yang bernama Kayafas, Imam Agung pada tahun itu, Berkata, Kalian tidak tahu apa-apa. Apakah kalian tidak menyadari bahwa demi rakyat, Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa hancur? Sebenarnya Kayafas mengatakan itu, Bukan dari pikirannya sendiri. Tetapi, Sebagai imam agung tahun itu, Ia menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Dan bukan untuk bangsa Yahudi saja. Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai hari itu, Para penguasa Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum di kalangan orang Yahudi. Ia meninggalkan Yudhya, Lalu pergi ke kota yang bernama Ifraim, Dekat Padanggurun. Di situ ia tinggal bersama pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu, Sudah dekat hari raya Pasca Yahudi. Banyak orang dari desa-desa sudah pergi ke Yerusalem, Untuk menjalankan upacara pembersihan diri sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus pada waktu berkumpul di rumah Tuhan. Mereka berkata satu sama lain, Bagaimana pendapatmu? Mungkin ia tidak datang ke perayaan ini. Mereka mengatakan itu sebab imam-imam kepala dan orang-orang farisi Sudah mengeluarkan perintah bahwa orang yang tahu di mana Yesus berada Harus melaporkannya supaya ia dapat ditangkap. Pasal 12 Enam hari sebelum hari raya Pasca, Yesus pergi ke Bethania. Di tempat itu tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkan olehnya dari mati. Di sana Yesus dijamu oleh mereka, Dan Marta melayani. Lazarus dan tamu-tamu duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Maria datang dengan kira-kira setengah liter minyak wangi narwastu yang mahal sekali. Ia menuang minyak itu ke kaki Yesus. Lalu menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi harum karena minyak wangi itu. Tetapi Judas Iskariot, salah seorang pengikut Yesus yang kemudian mengkhianatinya berkata, Mengapa minyak wangi itu tidak dicual saja dengan harga 300 uang perak dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Judas berkata begitu bukan karena ia memperhatikan orang miskin, Tetapi karena ia pencuri. Ia sering mengambil uang dari kas bersama yang disimpan padanya. Tetapi Yesus berkata, Biarkan wanita itu. Ia melakukan ini untuk hari penguburanku. Orang miskin selalu ada di antara kalian. Tetapi aku tidak. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Bethania. Jadi mereka pergi ke sana. Mereka pergi bukan saja karena Yesus, Tetapi juga karena mereka mau melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan dari mati olehnya. Itu sebabnya imam-imam kepala mau membunuh Lazarus juga. Karena ia menyebabkan banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, Orang banyak yang sudah datang untuk merayakan Pasca, Mereka mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem lalu pergi menyambut dia sambil bersorak-sorak. Pujilah Allah. Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai muda dan menungganginya. Maka terjadilah yang tertulis dalam Alkitab. Jangan takut Putri Sion. Lihatlah Raja mu datang menunggang seekor keledai muda. Pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus belum mengerti semuanya itu. Tetapi setelah Yesus diakungkan dengan kematiannya, Barulah mereka teringat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab mengenai dia. Orang-orang yang hadir pada waktu Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati. Terus memberi kesaksian tentang hal itu. Itu sebabnya orang banyak itu pergi kepada Yesus sebab mereka mendengar bahwa dialah yang telah membuat keajaiban itu. Maka orang-orang farisi berkata satu sama lain. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat saja seluruh dunia pergi ikut dia. Di antara orang-orang yang pergi ke Yerusalem untuk berbakti pada waktu perayaan itu ada juga beberapa orang Yunani. Mereka datang kepada Filipus dan berkata, Saudara, kalau dapat kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus berasal dari Bethsaida di Galilea. Maka Filipus pergi memberitahukan hal itu kepada Andreas. Dan kemudian mereka berdua menyampaikannya kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Sudah waktunya anak manusia diagungkan. Sungguh benar kataku ini. Kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, Ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, Baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Orang yang mencinta hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup sejati dan kekal. Orang yang mau melayani aku harus mengikuti aku. Supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Hatiku cemas. Apa yang harus ku katakan sekarang? Haruskah aku mengatakan, Bapak, luputkanlah aku dari saat ini? Tetapi justru untuk mengalami saat penderitaan inilah aku datang. Bapak, agungkanlah namamu. Maka terdengar suara dari langit mengatakan, Aku sudah mengagungkannya dan aku akan mengagungkannya lagi. Orang banyak yang berada di situ mendengar suara itu. Mereka berkata, Itu guntur. Tetapi ada juga yang berkata, Bukan, Malaikat berbicara kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Suara itu terdengar, Bukan untuk kepentinganku, Tetapi untuk kepentinganmu. Sekarang sudah waktunya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini digulingkan. Tetapi aku ini, Kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, Aku akan menarik semua orang kepadaku. Ia berkata begitu untuk menunjukkan bagaimana caranya ia akan mati. Orang banyak itu berkata kepadanya, Menurut buku hukum kami, Raja penyelamat akan hidup selama-lamanya. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa anak manusia harus ditinggikan di atas bumi? Siapa anak manusia itu? Yesus menjawab, Hanya untuk sebentar saja terang itu ada di antara kalian. Jadi, Berjalanlah selama terang itu masih ada. Supaya kalian jangan ditimpa kegelapan. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu masih ada padamu. Supaya kalian menjadi anak-anak terang. Sesudah Yesus berkata begitu, Ia pergi dari sana dan tidak mau menunjukkan diri kepada mereka. Walaupun sudah banyak keajaiban yang dibuat Yesus di depan mereka, Mereka tidak percaya kepadanya. Maka terjadilah apa yang dikatakan, Nabi Yesaya, Tuhan, Siapakah yang percaya pada berita kami? Kepada siapakah kuasa Tuhan diperlihatkan? Itu sebabnya mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya sudah berkata juga. Allah berkata, Aku membutakan mata mereka. Membuat mereka tegah hati. Supaya mata mereka jangan melihat. Pikiran mereka jangan mengerti. Supaya mereka jangan kembali kepadaku. Lalu aku menyembuhkan mereka. Yesaya berkata begitu sebab ia sudah melihat kebesaran Yesus dan berbicara mengenainya. Walaupun begitu banyak orang bahkan diantara penguasa Yahudi percaya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak berani mengakui itu dengan terus terang sebab mereka takut jangan-jangan orang farisi tidak memperpulihkan mereka masuk rumah ibadat. Mereka lebih suka mendapat pujian manusia daripada penghargaan Allah. Lalu Yesus berseru, Orang yang percaya kepadaku, bukan kepada aku ia percaya. Tetapi kepada dia yang mengutus aku. Dan orang yang melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia ini sebagai terang. Supaya semua orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam gelap. Orang yang mendengar ajaranku, tetapi tidak menurutinya, bukan aku yang menghukum dia. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Orang yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, sudah ada yang menghakiminya. Perkataan yang aku sampaikan, itulah yang akan menghakiminya pada hari kiamat. Sebab aku tidak berbicara dari kemauanku sendiri. Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan kepadaku, apa yang harus kukatakan dan kusampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu memberi hidup sejati dan kekal. Maka aku menyampaikan seperti yang diajarkan Bapak kepadaku. Pasal 13 Sehari sebelum Hari Raya Pasca, Yesus tahu bahwa sudah waktunya ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapaknya. Ia mengasih orang-orang yang menjadi miliknya di dunia. Dan ia tetap mengasih mereka sampai penghabisan. Yesus dan pengikut-pengikutnya sedang makan malam. Iblis sudah memasukkan niat di dalam hati Judas anak Simon Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapak sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya. Ia tahu juga bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebab itu ia berdiri, membuka jubahnya, dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sesudah itu, ia menuang air ke dalam sebuah baskom, lalu mulai membasuh kaki pengikut-pengikutnya, dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Sampailah ia kepada Simon Petrus, yang berkata, Tuhan, masakan Tuhan yang membasuh kaki saya? Yesus menjawab, Sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini. Tetapi nanti engkau akan mengerti. Jangan Tuhan, kata Petrus kepada Yesus. Jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki saya. Tetapi Yesus menjawab, Kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku. Simon Petrus berkata, Kalau begitu, Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi tangan dan kepala saya juga. Orang yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya, kata Yesus kepada Petrus. Ia tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia memakai kembali jubahnya dan duduk lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kalian apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Dan memang demikian, Kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, Kalian wajib juga saling membasuh kaki. Aku memberi teladan ini kepada kalian, Supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Sungguh benar kataku ini, Seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, Dan seorang utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Kalau kalian sudah tahu semuanya ini, Bahagialah kalian jika melakukannya. Apa yang kukatakan ini bukanlah mengenai kalian semua. Aku tahu siapa-siapa yang sudah kupilih, Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab harus terjadi, Yaitu orang yang makan bersama aku, Akan melawan aku. Hal itu kusampaikan kepadamu sekarang, Sebelum terjadi, Supaya kalau hal itu terjadi nanti, Kalian akan percaya, Bahwa akulah dia yang disebut, Aku ada. Sungguh benar kataku ini, Siapa menerima orang yang kuutus, Menerima aku, Dan siapa menerima aku, Menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata begitu, Ia menjadi terharu sekali. Lalu ia mengatakan, Sungguh benar kataku ini, Salah seorang dari antara kalian akan mengkhianati aku. Pengikut-pengikutnya memandang satu sama lain dengan sangat heran, Karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Pengikut yang dikasih Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus memberi isyarat kepadanya, Supaya ia bertanya kepada Yesus, Siapa yang dimaksudkan. Maka pengikut itu merapat pada Yesus, Dan bertanya, Siapa dia Tuhan? Yesus menjawab, Orang yang kuberikan roti, Yang kucelupkan ke dalam mangkok, Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, Mencelupnya ke dalam mangkok, Lalu memberikannya kepada Judas, Anak Simon Iskariot. Segera setelah Judas menerima roti itu, Iblis masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Lakukanlah cepat apa yang mau kau lakukan. Tidak seorang pun dari mereka yang duduk makan di situ, Mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepada Judas. Ada yang menyangka Yesus menyuruh Judas membeli sesuatu yang diperlukan untuk pesta itu, Atau memberi sedikit uang kepada orang miskin. Sebab Judas adalah pemegang uang kas mereka. Setelah Judas menerima roti itu, Ia langsung keluar. Hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, Yesus berkata, Sekarang anak manusia diakungkan, Dan Allah diakungkan melalui dia. Kalau Allah diakungkan melalui dia, Ia pun akan diakungkan Allah melalui dirinya sendiri. Malah Allah akan mengakungkannya dengan segera. Anak-anakku, Aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencari aku. Tetapi seperti yang sudah kukatakan kepada para penguasa Yahudi, Begitu juga kukatakan kepada kalian, Ketempat aku pergi, Kalian tak dapat datang. Perintah baru kuberikan kepadamu, Kasihlah satu sama lain. Sama seperti aku mengasihi kalian, Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, Semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Tuhan, Tuhan mau pergi kemana? Tanya Simon Petrus kepada Yesus. Jawab Yesus, Kemana aku pergi? Engkau tak dapat ikut sekarang. Engkau akan mengikuti aku kemudian. Tuhan, Mengapa saya tidak dapat mengikuti Tuhan sekarang? Tanya Petrus lagi. Saya rela mati untuk Tuhan. Yesus menjawab, Sungguhkah engkau rela mati untukku? Ketahuilah, Sebelum ayam berkokok nanti, Engkau sudah tiga kali berkata, Bahwa engkau tidak mengenal aku. Pasal 14 Jangan hatimu gelisah, Kata Yesus kepada mereka, Percayalah kepada Allah, Dan percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu, Sekiranya itu tidak demikian. Sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, Aku akan kembali dan menjemput kalian. Supaya di mana aku berada, Di situ juga kalian berada. Ketempat aku pergi, Kalian tahu jalannya. Lalu Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Yesus menjawab, Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak, Kalau tidak melalui aku. Sekiranya kalian mengenal aku, Pasti kalian akan mengenal Bapakku juga. Sekarang kalian sudah mengenal dia, Dan sudah melihat dia. Maka Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapak kepada kami, Supaya kami puas. Tetapi Yesus menjawab, Sudah begitu lama aku bersama kalian, Dan belum juga engkau mengenal aku, Filipus. Orang yang sudah melihat aku, Sudah melihat Bapak. Bagaimana engkau dapat mengatakan, Tunjukkanlah Bapak kepada kami? Filipus, Tidakkah engkau percaya, Bahwa aku bersatu dengan Bapak, Dan Bapak bersatu dengan aku? Apa yang kukatakan kepadamu, Tidak kukatakan dari diriku sendiri. Bapak yang tetap bersatu dengan aku, Dialah yang mengerjakan semuanya itu. Percayalah kepadaku, Bahwa aku bersatu dengan Bapak, Dan Bapak bersatu dengan aku. Atau setidak-tidaknya, Percayalah karena apa yang sudah kulakukan. Sungguh benar kataku ini. Orang yang percaya kepadaku, Akan melakukan apa yang sudah kulakukan. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapak, Dan apa saja yang kalian minta atas namaku, Itu akan kulakukan untuk kalian. Supaya Bapak diagungkan melalui anak. Apa saja yang kalian minta atas namaku, Akan kulakukan. Kalau kalian mengasih aku, Kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapak, Dan ia akan memberikan kepadamu penolong lain, Yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Dia itu roh Allah, Yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tak dapat menerima dia, Karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia, Karena ia tinggal bersama kalian, Dan akan bersatu dengan kalian. Kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim biatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sebentar saja dunia tak akan melihat aku lagi, Tetapi kalian akan melihat aku. Dan karena aku hidup, Kalian pun akan hidup. Bila tiba hari itu, Kalian akan tahu, Bahwa aku bersatu dengan Bapak, Kalian bersatu dengan aku, Dan aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintah-perintahku, Dan melakukannya, Dialah yang mengasih aku. Bapakku akan mengasih orang yang mengasih aku. Aku pun akan mengasih orang itu, Dan menyatakan diriku kepadanya. Judas, bukan Judas Iskariot, Bertanya kepada Yesus, Tuhan, Mengapa Tuhan mau menyatakan diri kepada kami, Dan tidak kepada dunia? Yesus menjawab, Orang yang mengasih aku, Akan menuruti ajaranku. Bapakku akan mengasih dia, Bapak dan aku akan datang kepadanya, Dan tinggal bersama dia. Orang yang tidak mengasih aku, Tidak menuruti ajaranku. Ajaran yang kalian dengar itu, Bukan dari aku, Melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Selama aku masih bersama kalian. Tetapi roh Allah, Penolong yang akan diutus Bapak atas namaku, Dialah yang akan mengajar kalian, Segalanya, Dan mengingatkan kalian, Akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, Sejahtera ku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, Jangan takut. Kalian sudah mendengar aku berkata, Aku akan pergi, Tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Kalau kalian mengasih aku, Kalian akan senang aku pergi kepada Bapak. Sebab Bapak lebih besar daripadaku. Aku memberitahukan itu kepadamu sekarang, Sebelum semuanya terjadi. Supaya kalau terjadi nanti, Kalian akan percaya. Aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi dengan kalian, Sebab sudah waktunya, Penguasa dunia ini datang. Tetapi ia tidak berkuasa atas diriku. Namun semua itu harus terjadi, Supaya dunia menyadari, Bahwa aku mengasih Bapak, Dan melakukan segala yang diperintahkan Bapak kepadaku. Nah, Mari kita pergi dari sini. Pasal 15 Kata Yesus lagi, Aku pokok anggur yang sejati, Dan Bapakku adalah tukang kebunya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, Dipotongnya. Dan setiap cabang yang berbuah, Dikurangi daunnya, Dan dibersihkannya, Supaya lebih banyak lagi buahnya. Kalian sudah bersih karena ajaran, Yang kuberikan kepadamu. Tetaplah bersatu dengan aku, Dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, Kecuali kalau ia tetap padat pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah, Kalau tetap bersatu dengan aku. Akulah pohon anggur, Dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku, Dan aku dengan dia, Akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku, Kalian tak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku, Akan dibuang seperti cabang, Lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu, Akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, Lalu dibakar. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku, Dan ajaranku tinggal dalam hatimu, Mintalah kepada Bapak apa saja yang kalian mau. Permintaanmu itu akan dipenuhi. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diakungkan. Dan dengan demikian, Kalian betul-betul menjadi pengikutku. Seperti Bapak mengasih aku, Demikianlah aku mengasih kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Kalau kalian menjalankan perintah-perintahku, Kalian tetap setia kepada kasihku. Sama seperti aku tetap setia kepada kasih Bapak, Karena menjalankan perintah-perintahnya. Semuanya ini ku beritahukan kepadamu, Supaya kegembiraanku ada dalam hatimu, Dan kegembiraanmu menjadi sempurna. Inilah perintahku, Kasihilah satu sama lain, Sama seperti aku mengasih kalian. Orang yang paling mengasih sahabat-sahabatnya, Adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, Kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalian tidak lagi ku panggil hamba, Sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian ku panggil sahabat, Sebab semua yang ku dengar dari Bapak, Sudah ku beritahukan kepadamu. Bukan kalian yang memilih aku, Akulah yang memilih kalian. Dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapak akan memberikan kepadamu, Apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Inilah perintahku kepadamu, Kasihilah satu sama lain. Apabila dunia membenci kalian, Ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Sekiranya kalian milik dunia, Kalian akan dikasih oleh dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi aku sudah memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian. Ingatlah, Apa yang sudah ku katakan kepadamu, Hamba tidak lebih besar daripada tuanya. Kalau mereka sudah menganiaya aku, Mereka akan menganiaya kalian juga. Kalau mereka menuruti ajaranku, Mereka akan menuruti ajaranmu juga. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kalian, Karena kalian pengikutku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak mengatakan semuanya itu kepada mereka, Mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya alasan lagi untuk dosa mereka. Orang yang membenci aku, Membenci bapakku. Sekiranya di tengah-tengah mereka, Aku tidak melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain, Mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka sudah melihat apa yang kulakukan, Dan mereka membenci aku maupun bapakku. Namun sudah seharusnya demikian, Supaya terjadilah apa yang tertulis dalam buku hukum mereka, Yaitu mereka membenci aku tanpa alasan. Aku akan mengutus kepadamu penolong yang berasal dari Bapak. Dialah roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Apabila ia datang, Ia akan memberi kesaksian tentang aku. Dan kalian juga harus memberi kesaksian tentang aku, Sebab kalian sudah bersama aku sejak semula. Pasal 16 Semuanya itu kuberitahukan kepadamu supaya kalian jangan murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah-rumah ibadat. Dan akan datang waktunya bahwa orang yang membunuh kalian, Akan menyangka ia mengabdi kepada Allah. Mereka melakukan itu kepadamu, Sebab mereka belum mengenal Bapak maupun aku. Tetapi sekarang kukatakan itu kepadamu, Supaya kalau itu terjadi nanti, Kalian ingat bahwa aku sudah memberitahukannya kepadamu. Hal ini tidak kuberitahukan kepadamu dari semula, Sebab aku masih bersama-sama dengan kalian. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada dia yang mengutus aku, Dan tidak seorang pun dari kalian bertanya kemana aku pergi. Sekarang malah hatimu menjadi sedih, Karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Lebih baik untuk kalian kalau aku pergi, Sebab kalau aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, Aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa, Dari apa yang benar, Dan dari hukuman Allah. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa. Bahwa aku benar, Karena aku pergi kepada Bapak, Dan kalian tak akan melihat aku lagi. Dan bahwa Allah sudah mulai menghukum, Sebab penguasa dunia ini sudah dihukum. Banyak lagi yang mau kukatakan kepadamu, Namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya. Tetapi kalau roh itu datang, Yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, Kalian akan dibimbingnya, Untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, Tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu, Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ia akan mengagumkan aku, Sebab apa yang disampaikannya kepadamu, Diterimanya daripadaku. Semua yang ada pada Bapak adalah kepunyaanku. Itu sebabnya, Aku berkata bahwa apa yang disampaikan roh kepadamu, Diterimanya dari aku. Tinggal sesaat saja kalian tak akan melihat aku lagi. Dan juga tinggal sesaat lagi kalian akan melihat aku. Beberapa pengikut Yesus mulai bertanya satu sama lain, Apa maksudnya dia berkata kepada kita, Tinggal sesaat saja kalian tidak akan melihat aku lagi. Dan juga tinggal sesaat lagi kalian akan melihat aku. Apapunlah maksudnya dengan aku pergi kepada Bapak, Mereka bertanya terus, Apa artinya sesaat? Kita tidak mengerti ia bicara tentang apa. Yesus tahu mereka mau bertanya kepadanya. Jadi ia berkata, Tadi ku katakan tinggal sesaat saja. Kalian tak akan melihat aku, Dan juga tinggal sesaat lagi kalian akan melihat aku. Itukah yang kalian persoalkan diantaramu? Percayalah, Kalian akan menangis dan meratap, Tetapi dunia akan bergembira. Kalian akan bersusah hati, Tetapi kesusahanmu itu akan berubah menjadi kegembiraan. Kalau seorang wanita hampir melahirkan, Ia susah, Sebab sudah waktunya ia menderita. Tetapi begitu anaknya lahir, Wanita itu lupa akan penderitaannya, Karena gembira bahwa seorang bayi lahir ke dalam dunia. Begitu juga dengan kalian. Sekarang kalian bersusah hati, Tetapi aku akan bertemu lagi dengan kalian. Maka hatimu akan bergembira, Dan tidak seorang pun dapat mengambil kegembiraan itu dari hatimu. Pada hari itu, Kalian tak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Percayalah, Apa saja yang kalian minta kepada Bapak atas namaku, Itu akan diberikan Bapak kepadamu. Sampai saat ini, Kalian belum minta apa-apa atas namaku. Mintalah, Maka kalian akan menerima, Supaya kegembiraanmu sempurna. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Tetapi akan datang waktunya. Aku tidak memakai kiasan lagi. Tetapi berbicara terus terang kepadamu tentang Bapak. Pada waktu itu, Kalian akan minta kepada Bapak atas namaku. Ketahuilah, Aku tidak akan minta dari Bapak untuk kalian. Karena Bapak sendiri mengasihi kalian. Ia mengasihi kalian karena kalian mengasihi aku. Dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Memang aku berasal dari Bapak. Dan sudah datang ke dalam dunia. Tetapi sekarang aku meninggalkan dunia untuk kembali kepada Bapak. Lalu pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya, Sekarang Tuhan bicara terus terang dan tidak memakai kiasan. Dan kami tahu bahwa Tuhan tahu segalanya. Tak perlu seorang pun menanyakan apa-apa kepada Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan datang dari Allah. Yesus menjawab mereka, Jadi percayakah kalian sekarang? Ingat, saatnya akan datang. Malah sudah datang. Kalian akan dicerai berikan. Kalian akan pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan aku sendirian. Tetapi aku tidak sendirian sebab Bapak ada bersamaku. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Menderita. Tapi tabahkan pasal 17. Sesudah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapak, sekarang sudah sampai waktunya. Agungkanlah anakmu. Supaya anakmu pun mengagungkan Bapak. Bapak sudah memberi kuasa atas seluruh umat manusia kepada anak. Supaya ia memberi hidup sejati dan kekal kepada semua orang yang Bapak berikan kepadanya. Inilah hidup sejati dan kekal. Supaya orang mengenal Bapak satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapak. Aku sudah mengagungkan Bapak di atas bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapak tugaskan kepadaku. Bapak, agungkanlah aku sekarang pada Bapak dengan keagungan yang kumiliki bersama Bapak sebelum dunia ini dijadikan. Aku sudah memperkenalkan Bapak kepada orang-orang dari dunia ini, yang sudah Bapak berikan kepadaku. Mereka adalah kepunyaan Bapak. Dan Bapak sudah memberikan mereka kepadaku. Mereka sudah menuruti perkataan Bapak. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Bapak berikan kepadaku berasal dari Bapak. Sudah ku sampaikan kepada mereka perkataan yang Bapak berikan kepadaku. Dan mereka sudah menerimanya. Mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapak. Dan mereka percaya bahwa Bapalah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk orang-orang yang sudah Bapak berikan kepadaku. Sebab mereka adalah kepunyaan Bapak. Semua milikku adalah milik Bapak juga. Dan semua milik Bapak adalah milikku juga. Aku diagungkan di antara mereka. Sekarang aku datang kepada Bapak. Aku tidak tinggal lagi di dunia. Tetapi mereka ada di dunia. Bapak yang suci. Jagalah mereka dengan kekuasaan nama Bapak. Yaitu nama yang sudah Bapak berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Bapak dan aku juga satu. Sewaktu aku masih bersama mereka. Aku sudah menjaga mereka dengan kekuasaan nama Bapak. Nama yang Bapak berikan kepadaku. Aku sudah menjaga mereka dan tak seorang pun dari mereka hilang. Kecuali dia yang memang sudah seharusnya hilang. Supaya dengan itu terjadilah apa yang tertulis dalam Alkitab. Sekarang aku datang kepada Bapak. Semuanya ini kukatakan sementara aku masih di dunia. Supaya mereka dengan sepenuhnya merasakan kegembiraanku. Aku sudah menyampaikan kepada mereka perkataan Bapak. Dan dunia membenci mereka. Sebab mereka bukan milik dunia. Sama seperti aku juga bukan milik dunia. Aku tidak minta supaya Bapak mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi aku minta supaya Bapak menjaga mereka dari si jahat. Sama halnya seperti aku bukan milik dunia. Mereka pun bukan milik dunia. Jadikanlah mereka milik khusus Bapak melalui kebenaran. Perkataan Bapak itulah kebenaran. Seperti Bapak sudah mengutus aku ke dunia. Begitu juga aku mengutus mereka ke dunia. Untuk kepentingan mereka, aku menyerahkan diri sebagai milik khusus Bapak. Supaya mereka pun menjadi milik khusus Bapak melalui kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh kesaksian mereka ini. Aku mohon Bapak supaya mereka semua menjadi satu. Seperti Bapak bersatu dengan aku dan aku dengan Bapak. Semoga mereka menjadi satu dengan kita. Supaya dunia percaya bahwa Bapak yang mengutus aku. Aku sudah memberikan mereka keagungan yang Bapak berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita juga satu. Aku dengan mereka dan Bapak dengan aku. Supaya mereka benar-benar satu. Maka dunia akan tahu bahwa Bapalah yang mengutus aku. Dan bahwa Bapak mengasihi mereka seperti Bapak mengasihi aku. Bapak, aku ingin supaya mereka yang Bapak berikan kepadaku ada bersamaku di tempat aku berada. Supaya mereka melihat keagunganku. Yaitu keagunganku, yaitu keagungan yang Bapak berikan kepadaku. Karena Bapak mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapak yang adil. Dunia tidak mengenal Bapak, tetapi aku mengenal Bapak. Dan orang-orang ini tahu bahwa Bapak mengutus aku. Aku sudah menyatakan nama Bapak kepada mereka. Dan aku akan terus berbuat begitu. Supaya kasih Bapak kepada aku tetap di dalam hati mereka. Dan aku bersatu dengan mereka. Pasal 18 Sesudah Yesus berdoa begitu, Ia dengan pengikut-pengikutnya pergi keseberang sungai Gidron. Di situ ada sebuah taman. Dan Yesus dengan pengikut-pengikutnya masuk ke taman itu. Judas pengkhianat itu tahu tempat itu. Sebab Yesus sudah sering berkumpul di situ dengan pengikut-pengikutnya. Maka Judas pergi ke tempat itu dengan membawa sepasukan tentara Romawi dan beberapa pengawal rumah Tuhan yang disuruh oleh imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi. Mereka membawa senjata, lentera, dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang itu dan bertanya, Kalian mencari siapa? Yesus orang Nasaret jawab mereka. Akulah dia, kata Yesus. Judas si pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Waktu Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia. Mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah. Sekali lagi Yesus bertanya kepada mereka, Kalian mencari siapa? Yesus orang Nasaret jawab mereka. Sudah kukatakan akulah dia, kata Yesus. Dan kalau memang aku yang kalian cari, Biarkan mereka yang lain ini pergi. Dengan berkata begitu, Terjadilah apa yang sudah dikatakan Yesus sebelumnya. Bapak dari orang-orang yang Bapak berikan kepadaku, Tidak seorang pun yang hilang. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang, Mencabutnya, Lalu memukul hamba Imam Agung sampai putus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Masukkan kembali pedangmu ke dalam tempatnya. Apakah engkau pikir, Aku tak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapak kepadaku? Lalu prajurit-prajurit Romawi dengan komandanya, Dan pengawal-pengawal Yahudi menangkat dan mengikat Yesus. Mula-mula mereka membawa Yesus menghadap Hanas, Bapak mertua Kayafas. Kayafas adalah Imam Agung pada tahun itu. Dan dialah yang sudah menasihati para penguasa Yahudi, Bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang pengikut lain mengikuti Yesus. Pengikut yang lain ini dikenal oleh Imam Agung. Jadi ia turut masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar, di pintu. Kemudian pengikut yang lain itu pergi keluar dan berbicara dengan pelayan wanita yang menjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk ke dalam. Pelayan wanita penjaga pintu itu berkata kepada Petrus, Hai, bukankah engkau juga salah seorang pengikut orang itu? Bukan, jawab Petrus. Pada waktu itu udara dingin. Jadi pelayan-pelayan dan pengawal-pengawal sudah menyalakan api arang dan mereka menghangatkan badan di situ. Petrus pergi ke sana dan berdiri berdiang bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus tentang pengikut-pengikutnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu berbicara dengan terus terang di muka umum. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di rumah Allah. Tempat orang Yahudi biasanya berkumpul. Tidak pernah aku mengatakan apa-apa dengan sembunyi-sembunyi. Jadi mengapa Tuhan menanyai aku? Tanyalah mereka yang sudah mendengar aku mengajar. Pasti mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika Yesus berkata begitu, Salah seorang pengawal di situ menamparnya Dan berkata, Berani sekali engkau bicara seperti itu kepada Imam Agung. Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, Katakanlah di sini apa kesalahannya. Tetapi kalau yang kukatakan itu memang benar, Mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas menyuruh orang membawa Yesus Dengan terbelenggu ke Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih juga berdiri berdiang di situ. Orang-orang berkata kepadanya, Bukankah engkau juga pengikut orang itu? Tetapi Petrus menyangkal, Katanya, Bukan. Seorang hamba Imam Agung, Yaitu keluarga dari orang yang Telinganya dipotong Petrus berkata, Bukankah saya melihat engkau di taman itu Bersama-sama dengan dia? Lalu Petrus menyangkalnya lagi, Tidak. Dan tepat pada saat itu ayam berkokok. Pagi-pagi sekali, Mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas Ke istana gubernur. Orang-orang Yahudi sendiri tidak masuk ke dalam istana, Supaya mereka tidak menjadi najis secara agama, Karena mereka mau ikut makan makanan pascah. Karena itu Pilatus pergi keluar pada mereka dan bertanya, Apa pengaduanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, Seandainya ia tak bersalah, Kami tak akan membawanya kepada Bapak gubernur. Pilatus berkata kepada mereka, Ambilah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi itu menjawab, Kami tidak boleh menghukum mati orang. Ini terjadi supaya terlaksana apa yang dikatakan Yesus mengenai caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke istana dan memanggil Yesus. Lalu bertanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Apakah pertanyaan ini dari engkau sendiri atau ada orang lain yang sudah memberitahukan kepadamu tentang aku? Pilatus menjawab, Apakah saya ini orang Yahudi? Yang menyerahkan engkau kepada saya adalah bangsamu sendiri dan imam-imam kepala. Apa yang sudah kau lakukan? Yesus berkata, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Andai kata kerajaanku dari dunia ini, Orang-orangku akan berjuang supaya aku jangan diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tetapi memang kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka Pilatus bertanya kepadanya, Kalau begitu engkau raja? Yesus menjawab, Engkau katakan bahwa aku ini raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk satu maksud, Yaitu memberi kesaksian tentang kebenaran. Orang yang dari kebenaran itu mendengarkan aku. Pilatus bertanya kepadanya, Apa artinya kebenaran? Lalu Pilatus keluar lagi dari istana dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Saya tidak mendapat satu kesalahan pun padanya. Tetapi menurut kebiasaanmu, Saya selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya pasca. Maukah kalian supaya saya melepaskan raja orang Yahudi untuk kalian? Mereka menjawab dengan berteriak-teriak, Tidak, jangan dia, tapi Barabas. Barabas adalah seorang perampok. Fasal 19 Kemudian Pilatus masuk, Lalu menyuruh orang mencambuk Yesus. Prajurit-prajurit membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri. Lalu memasangnya di atas kepala Yesus. Sesudah itu mereka memakai kan dia jubah berwarna ungu. Lalu berkali-kali datang kepadanya dan berkata, Hidup raja orang Yahudi. Kemudian mereka menampari dia. Sesudah itu Pilatus keluar sekali lagi dan berkata kepada orang banyak itu, Lihat, Lihat, saya membawa dia keluar kepadamu. Supaya kalian tahu, Saya tidak menemukan satu kesalahan pun padanya. Maka Yesus keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu. Pilatus berkata kepada mereka, Lihatlah orang itu. Ketika imam-imam kepala dan pengawal-pengawal itu melihat Yesus, Mereka berteriak, Salibkan dia, Salibkan dia. Pilatus berkata kepada mereka, Ambillah dia dan salibkan Olehmu sendiri. Saya tidak menemukan satu kesalahan pun padanya. Orang-orang Yahudi itu menjawab, Menurut hukum kami, Ia harus dihukum mati, Sebab ia mengaku dirinya anak Allah. Ketika Pilatus mendengar mereka berkata begitu, Ia lebih takut lagi. Maka ia masuk kembali ke dalam istana, Dan setelah Yesus dibawa masuk, Pilatus bertanya kepadanya, Engkau berasal dari mana? Tetapi Yesus tidak menjawab. Jadi Pilatus berkata lagi, Engkau tak mau bicara dengan saya? Ketahuilah, Saya mempunyai kuasa membebaskan engkau, Dan kuasa menyalibkan engkau. Yesus menjawab, Kalau Allah tidak memberikan kuasa itu kepadamu, Engkau sama sekali tidak punya kuasa atasku. Karena itu, Orang yang menyerahkan aku kepadamu, Lebih besar dosanya daripadamu. Ketika Pilatus mendengar itu, Ia berusaha untuk melepaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan kawan Kaisar. Orang yang mengaku dirinya Raja adalah musuh Kaisar. Ketika Pilatus mendengar kata-kata itu, Ia membawa Yesus keluar, Lalu duduk di kursi pengadilan, Di tempat yang bernama Lantai Batu. Di dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 siang, Hari sebelum Hari Raya Pasca. Pilatus berkata kepada orang-orang itu, Ini Rajamu. Mereka berteriak-teriak, Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Pilatus bertanya, Haruskah saya menyalibkan Rajamu? Imam-imam kepala menjawab, Hanya Kaisar, Satu-satunya Raja kami. Maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, Lalu membawa dia pergi. Yesus keluar dengan memikul sendiri salibnya ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Di dalam bahasa Ibrani disebut Golgotha. Di sana, Ia disalibkan. Bersama-sama dengan dia ada juga dua orang lain yang disalibkan. Seorang di sebelah kiri, Seorang di sebelah kanan, Dan Yesus di tengah-tengah. Pada kayu salib Yesus, Pilatus menyuruh memasang tulisan ini. Yesus dari Nasaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, Sebab tempat Yesus disalibkan itu tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja orang Yahudi. Melainkan tulislah, Orang ini berkata, Aku Raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Yang sudah saya tulis, Tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, Mereka mengambil pakaiannya. Pakaian itu dibagi empat. Masing-masing mendapat satu bagian. Mereka mengambil juga jubahnya. Jubah itu tidak ada jahitannya. Ditenun dari atas sampai ke bawah. Prajurit-prajurit itu berkata satu sama lain, Jangan kita potong-potong jubah ini. Mari kita membuang undi, Untuk menentukan, Siapa yang boleh mendapatnya. Hal itu terjadi supaya terlaksana. Apa yang tertulis dalam Alkitab, Yaitu, Mereka membagi-bagi pakaian ku, Dan membuang undi, Untuk jubah ku. Dan memang prajurit-prajurit itu berbuat begitu. Didekat salib Yesus berdiri Ibu Yesus, Saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, Dan pengikut yang dikasihnya berdiri di situ, Ia berkata kepada ibunya, Ibu, itu anak ibu. Kemudian Yesus berkata kepada pengikutnya itu, Itu ibumu. Semenjak itu pengikut itu menerima ibu Yesus, Untuk tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai, Dan supaya apa yang tertulis dalam Alkitab dapat terjadi, Ia berkata, Aku haus. Di situ ada sebuah mangkuk, Penuh dengan air anggur yang asam, Maka sebuah bunga karang dicelupkan ke dalam air anggur itu, Dan dicucukkan pada setangke hisuk, Lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus mengecap air anggur itu, Lalu berkata, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, Dan meninggal. Para penguasa Yahudi tidak mau, Mayat orang-orang yang disalibkan itu, Tetap tergantung di kayu salib, Pada hari sabat. Apalagi kali ini, Sabat itu hari raya yang khusus. Karena hari waktu Yesus disalibkan, Jatuh sebelum hari sabat itu. Orang-orang Yahudi, Minta izin kepada Pilatus, Untuk mematahkan kaki, Orang-orang yang sudah disalibkan, Dan menurunkan mayat-mayat itu, Dari kayu salib. Maka prajurit-prajurit itu, Pergi dan mematahkan lebih dahulu, Kaki dari kedua orang, Yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, Mereka melihat, Ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi lambung Yesus ditusuk, Dengan tombak oleh seorang, Dari prajurit-prajurit itu, Dan segera keluarlah, Darah dan air. Orang yang melihat sendiri kejadian itu, Dialah yang memberitakan hal itu. Supaya kalian juga percaya. Dan kesaksiannya itu benar. Dan ia tahu bahwa itu benar. Hal itu terjadi supaya terlaksana, Apa yang tertulis dalam Alkitab, Yaitu tidak satu pun dari tulangnya, Akan dibatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, Mereka akan memandang dia, Yang sudah mereka tikam. Setelah itu Yusuf dari Arimatia, Minta izin dari Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, Tetapi secara sembunyi-sembunyi, Sebab ia takut kepada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, Jadi ia pergi mengambil jenazah Yesus. Nikodimus, yang dahulu pernah datang kepada Yesus, Pada waktu malam, Pergi juga bersama Yusuf. Nikodimus membawa ramuan mur dan gaharu. Seluruhnya kira-kira 30 kilogram banyaknya. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus, Lalu membungkusnya dengan kain kafan, Bersama-sama dengan ramuan wangi itu, Menurut adat penguburan orang Yahudi. Di tempat Yesus disalibkan, Ada sebuah taman. Di dalam taman itu ada sebuah kuburan baru, Yang belum pernah dipakai untuk penguburan orang. Karena kuburan itu dekat, Dan hari sabat hampir mulai, Mereka menguburkan Yesus disana. Pasal 20 Pada hari minggu pagi, Waktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Ia melihat batu penutupnya Sudah digeser dari lubang kubur itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus, Dan pengikut yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan sudah diambil dari kubur, Dan saya tidak tahu di mana dia ditaruh. Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kuburan. Keduanya berlari, Tetapi pengikut lain itu lebih cepat dari Petrus, Dan ia sampai lebih dahulu di kuburan. Ia menengok ke dalam kuburan, Dan melihat kain kafan terletak di situ, Tetapi ia tidak masuk. Simon Petrus menyusul dari belakang, Lalu langsung masuk ke dalam kuburan itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, Tetapi kain yang diikat pada kepala Yesus, Tidak ada di dekatnya, Melainkan tergulung tersendiri. Kemudian pengikut yang lebih dahulu, Sampai di kuburan, Masuk juga. Ia melihat dan percaya, Sampai pada waktu itu, Mereka belum mengerti, Apa yang tertulis dalam Alkitab, Bahwa ia harus bangkit dari mati. Sesudah itu, Pengikut-pengikut Yesus itu pulang. Maria Magdalena, Berdiri di depan kuburan, Sambil menangis. Sementara menangis, Ia menjenguk ke dalam kuburan, Lalu melihat dua malekat berpakaian putih. Mereka itu duduk di bekas tempat jenazah Yesus, Yang satu di bagian kepala, Dan yang lainnya di bagian kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya, Ibu, mengapa menangis? Maria menjawab, Tuhan saya sudah diambil, Dan saya tidak tahu, Ia ditaruh di mana. Setelah berkata begitu, Ia menengok ke belakang, Dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Ibu, Mengapa menangis? Ibu mencari siapa? Maria menyangka itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Pak, Kalau Bapak yang memindahkan dia dari sini, Tolong katakan kepada saya, Di mana Bapak menaruh? Dia. Supaya saya dapat mengambilnya. Yesus berkata kepadanya, Maria, Maria menoleh kepada Yesus, Lalu berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, Berarti Guru. Jangan pegang aku, Kata Yesus kepadanya, Karena aku belum naik kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, Dan beritahukanlah kepada mereka, Bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku, Dan Bapamu, Allahku, Dan Allahmu. Maka Maria pergi memberitahukan kepada pengikut-pengikut Yesus, Bahwa ia sudah melihat Tuhan, Dan bahwa Tuhan sudah mengatakan semuanya itu kepadanya. Pada hari minggu itu juga, Ketika sudah malam, Pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah, Dengan pintu-pintu yang terkunci, Sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Salam sejahtera bagimu. Sesudah berkata begitu, Ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan, Mereka gembira sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, Salam sejahtera bagimu. Seperti Bapak mengutus aku, Begitu juga aku mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, Terimalah roh Allah. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya. Thomas yang disebut si kembar, Seorang dari dua belas pengikut Yesus, Tak ada bersama yang lain ketika Yesus datang. Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Thomas, Kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas menjawab, Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, Belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, Dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, Sekali-kali saya tidak mau percaya. Seminggu kemudian pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu, Dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, Tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, Lalu berkata, Salam sejahtera bagimu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Lihatlah tanganku, Dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu, Dan taruhlah di lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, Tetapi percayalah. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Maka Yesus berkata kepadanya, Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbagialah orang yang percaya, Meskipun tidak melihat aku. Masih banyak lagi keajaiban-keajaiban lain yang dibuat Yesus di depan pengikut-pengikutnya. Tetapi tidak ditulis di dalam buku ini. Tetapi semuanya ini ditulis supaya kalian percaya, Bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat Anak Allah, Dan karena percaya kepadanya, Kalian memperoleh hidup. Fasal 21 Setelah itu Yesus memperlihatkan diri sekali lagi di Danau Tiberias, Kepada pengikut-pengikutnya. Beginilah terjadinya. Suatu hari Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar Nathaniel, Dari Kana di Galilia, Anak-anak Sibidius, Dan dua pengikut Yesus yang lainnya, Sedang berkumpul. Kata Simon Petrus kepada yang lain, Saya mau pergi menangkap ikan. Kami ikut, Kata mereka kepadanya. Maka pergilah mereka naik perahu. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika matahari mulai terbit, Yesus berdiri di pantai, Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Anak-anak, Apakah kalian punya ikan? Tidak, Jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Nanti kalian mendapat ikan. Lalu jala itu mereka lemparkan, Tetapi tidak sanggup menariknya kembali, Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Pengikut yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, Ia memakai bajunya, Sebab ia tidak berbaju, Lalu terjun ke dalam air. Pengikut-pengikut yang lain menyusul ke darat dengan perahu, Sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, Kira-kira seratus meter saja. Ketika mereka turun dari perahu, Mereka melihat ada bara api di sana dengan ikan di atasnya dan roti. Yesus berkata kepada mereka, Coba, Bawa kemari beberapa ikan yang baru kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu, Lalu menyeret jalannya ke darat. Jala itu penuh dengan ikan yang besar-besar. Semuanya ada seratus lima puluh tiga ekor. Dan meskipun sebanyak itu jalannya tidak sobek. Yesus berkata kepada mereka, Mari makan. Tidak seorang pun dari pengikut-pengikutnya berani bertanya, Bapak siapa? Sebab mereka tahu bahwa ia Tuhan. Kemudian Yesus menegati mereka, Mengambil roti itu, Dan memberikannya kepada mereka. Ia berbuat begitu juga dengan ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus memperlihatkan diri kepada pengikut-pengikutnya, Setelah ia dibangkitkan dari mati. Sesudah mereka makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yona, Apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini mengasihi aku? Benar Tuhan, Benar Tuhan, Jawab Petrus, Tuhan tahu saya mencintai Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Peliharalah anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yona, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Jawab Petrus, Tuhan tahu saya mencintai Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Peliharalah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yona, Apakah engkau mencintai aku? Petrus menjadi sedih, Sebab Yesus bertanya kepadanya sampai tiga kali. Maka Petrus menjawab lagi, Tuhan, Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu saya mencintai Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Peliharalah domba-dombaku. Sungguh benar kataku ini. Ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan pergi kemana saja engkau mau. Tetapi kalau engkau sudah tua nanti, engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain yang mengikat engkau, dan membawa engkau kemana engkau tidak mau pergi. Dengan kata-kata itu, Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati nanti untuk mengagungkan Allah. Sesudah itu Yesus berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Waktu Petrus menoleh, ia melihat di belakangnya pengikut yang dikasih Yesus. Dialah yang duduk dekat Yesus pada waktu makan, dan yang bertanya kepadanya, Tuhan siapa yang akan mengkhianati Tuhan? Melihat dia, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Yesus menjawab, Andai kata aku mau, ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di galangan pengikut Yesus, bahwa pengikut itu tidak akan mati. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa pengikut itu tidak akan mati, melainkan Andai kata, aku mau ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Pengikut itulah yang memberikan kesaksian tentang kejadian-kejadian ini. Dialah juga yang sudah menulisnya. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu dituliskan satu persatu, saya rasa tak ada cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Terima kasih telah menonton!